Saat gambar teratai merah Yan King Yun jatuh ke dalam awan debu, cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dari tanah. Cabang-cabang pohon ini menimbulkan gelombang, dan dedaunan yang memenuhi langit mengelilingi gambar teratai merah. Sosok Muyu sekali lagi melompat ke langit. Namun, kali ini, dia terluka parah dan hampir tidak bisa berdiri. Muyu menyeka darah dari sudut mulutnya. Menghadapi serangan menjepit ketiga orang ini, masih terlalu sulit baginya untuk bertarung sendirian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hancurkan Leontine Giok dan kabur. Siaosuai bertanya dengan cemas. Dalam pertempuran tahap kesengsaraan, Siaosuai tidak dapat menggunakan formasi penghubung hati angin-angin untuk membantu karena lawannya terlalu kuat. Kita tidak bisa melarikan diri. Pola formasi yang dihasilkan oleh Leontine Giok memiliki jeda nafas. Cukup bagi mereka bertiga untuk mematahkan pola formasi dan menghentikan kita. Muyu menggelengkan kepalanya. Situasi saat ini tidak optimis. Meskipun kekuatan Yan Qingyun tidak sebaik miliknya, sangat sulit bagi Muyu untuk menghadapi Jiang Sangkyu dan Heguan sendirian, apalagi mereka bertiga bekerja sama. Bagaimana kakak perempuan Tian Ran menjadi seperti ini? Siaosuai memandang Tian Ran dengan kesal dan cemas. Meskipun dia suka makan sepanjang hari, dia juga sangat menyukai Tian Ran. Dia tidak ingin Tian Ran menjadi orang yang tidak memiliki emosi. Dia seharusnya tidak seperti ini. Aku harus membuatnya pulih. Muyu memandang Tian Ran. Meski tubuhnya dipenuhi niat membunuh, ia tetap merasakan rasa kehilangan di hatinya. Tian Ran menggunakan dirinya sendiri untuk memancing Muyu keluar dan menempatkan Muyu dalam kesulitan ini. Namun, Muyu tidak akan menyalahkan gadis ini karena semua yang dia lakukan dipaksakan oleh orang-orang dari Istana San Cong dan Sekte Debu Merah. Aku masih tidak percaya kamu sudah kehilangan emosimu. Muyu sangat khawatir. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, tapi masalah Tian Ran lebih mempengaruhi hatinya. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Tidak ada gunanya. Jiang Sangkyu dan Heguan tertawa ketika mereka mengelilinginya lagi. Kekuatan jiwa putih bersilangan dan bergema di langit di atas kota Chunan, menghancurkan segalanya dan menyebabkan seluruh kota sedikit bergetar. Semua yang selamat memandang mereka berdua dengan kaget. Kekuatan jiwa mereka terlalu sombong. Bersama-sama, mereka menutup semua rute pelarian Muyu. Sekali lagi, pola formasi 8 trigram muncul di bawah kaki Muyu. Pola formasi berubah menjadi garis lurus, dan formasi penghubung hati angin-angin pun terbentuk. Ia melilit Jiang Sang, Kiyu Hexiang, dan Heguan, mencoba membawa mereka ke dalam formasinya. Bagaimana teknik susunanmu saat ini dapat mempengaruhi kami? Jiang Sangkyu dan Siang Heguan hanya gemetar sedikit sebelum mereka melepaskan diri dari barisannya. Basis budidaya mereka saat ini jauh lebih tinggi daripada Muyu, sehingga arah penghubung hati angin-angin tidak dapat membatasi pergerakan mereka. Ledakan. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, sekali lagi mengirimkan manik jiwa mereka yang kuat ke arah Muyu. Muyu hanya bisa memblokir mereka sebelum dia dikirim terbang mundur. Darah memercik ke udara sekali lagi saat auranya semakin lemah. Muyu terbang mundur beberapa saat sebelum perlahan berhenti. Dia berdiri di kehampaan dan terus terengah-engah. Pada saat itu, dia terjebak di kota cunan oleh pesona kekuatan jiwa yang kuat. Tanpa bantuan kualir runtuhan pembuka dan aula arai, dia tidak bisa menggunakan niat pedangnya. Dia hanya memiliki aura pembunuh di sekelilingnya dan tidak bisa memblokir serangan ketiga orang itu. Suai kecil dengan putus asa melambaikan energi spiritualnya ke samping untuk membantu Muyu menyembuhkan lukanya. Pada saat yang sama, energi spiritual hitam dan putih di tubuh Muyu mulai melonjak dengan liar. Namun, luka Muyu terlalu parah. Butuh beberapa waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Jiang Sangkyu dan Heguan telah memasang jebakan untuknya. Seluruh kota telah berubah menjadi kekuatan jiwa untuk membantu Jiang Sangkyu dan Heguan. Niat pedangnya terputus dan dia sendirian. Bersikaplah baik dan menyerah. Jiang Sangkyu tertawa dan perlahan mendekati Muyu. Dia ingin memberikan pukulan terakhir pada Muyu. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Berhenti. Tianran sudah melayang keluar dan memblokir di depan Jiang Sangkyu. Muyu menatap Tianran yang berdiri di depannya. Namun, Tianran masih tanpa ekspresi. Hanya ada aura pembunuh yang samar, yang membuat Muyu merasa asing. Hidupnya adalah milikku. Suara Tianran tidak mengalami fluktuasi apapun. Mata Muyu meredup. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri hari ini. Jika dia bisa mati di tangan Tianran, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Namun, dia masih sangat enggan. Mengapa gadis yang murni dan lugu di masa lalu menjadi seperti ini? Jiang Sangkyu berhenti. Dia menatap Tianran dengan dingin lalu mengangguk. Teknik teratai debu merah dari sekte debu merah adalah alam tertinggi. Saya hampir melupakannya. Baiklah, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Anda bisa pergi dan membunuhnya. Kemudian Anda dapat memutuskan semua emosi Anda, melewati kesengsaraan hati, dan mencapai tubuh teratai debu merah yang tertinggi. Di masa depan, Anda akan bekerja lebih keras lagi untuk kami. Jiang Sangkyu menyetujui permintaan Tianran. Tianran perlahan berjalan di depan Muyu. Dia sudah mengeluarkan pedang embun abadi di tangannya. Cahaya pedang itu seperti air, dingin dan tegas. Kamu sedang dikendalikan oleh arah jiwa ilahi, bukan? Muyu memandang Tianran. Dia ingin melihat sesuatu dari mata Tianran. Aura pembunuh perlahan menghilang dari tubuhnya. Dia ingin menghadapi Tianran dengan penampilan aslinya. Dia tidak ingin menjadi dingin dan tidak berperasaan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengembalikan penampilan dan auranya yang dulu, berharap dapat membangkitkan Tianran saat ini. Haha, Muyu, kamu salah. Tianran tidak perlu dikendalikan oleh arah jiwa ilahi. Selama dia mengembangkan teknik teratai debu merah, dia akan menggunakan sekte debu merah sebagai pusatnya. Semua yang dia lakukan akan dimulai dari sekte debu merah. Selama itu untuk sekte debu merah, tidak ada salahnya membunuh orang tuanya. Yan Qingyun tertawa dingin. Jika aku bisa hidup hari ini, aku pasti akan menghancurkan sekte debu merah. Kemarahan membara di hati Muyu. Untuk menghancurkan emosi manusia yang paling primitif, mengubah gadis murni menjadi seseorang yang tidak mengenali keluarganya sendiri, hingga dia bahkan bisa melupakan orang tuanya. Apa arti sekte seperti itu? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup. Tianran memandang Muyu dan menusuk dengan pedang embun abadi di tangannya. Tusukan itu sangat menentukan, tanpa keraguan sedikitpun. Seolah-olah pemuda di depannya adalah orang jahat yang tidak bisa diampuni dan harus mati di bawah pedangnya. Pochi. Darah berceceran. Pedang embun abadi telah menembus dada Muyu, menusuk jantungnya. Muyu tidak mengelak. Dia tidak bisa mengelak. Wajahnya sangat kuyuh. Dia tidak mengira Tianran benar-benar akan menikamnya dengan pedangnya. Untuk melewati kesengsaraan hatinya, dia menikam dengan pedang yang pasti bisa membunuh. Kalau begitu, apakah kamu sudah melewati kesengsaraan hatimu? Muyu tersenyum pahit. Dia terengah-engah dan menatap mata Tianran. Darah merah cerah menetes ke pedang embun abadi, terpantul di mata Tianran. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Membelanjakan. Tianran mengeluarkan pedang embun abadi dan sedikit mengernyit. Wajah Muyu menjadi lebih pucat. Mengapa? Seharusnya aku melewati kesengsaraan hatiku. Jejak kebingungan muncul di mata Tianran. Dia telah menusuk hati Muyu, dan pedangki telah menyerang tubuh Muyu. Muyu tidak bisa bertahan, dan dia seharusnya melewati kesengsaraan hatinya. Namun, Tianran tidak merasakan pencerahan apapun, dia juga tidak melangkah ke alam melampaui kesengsaraan. Karena membunuhku bukanlah cara untuk melewati kesengsaraan hatimu. Sosok Muyu tiba-tiba berubah menjadi pecahan pola susunan. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Tianran. Tiba-tiba, Arai begitu dekat, namun terpisah dari dunia dan bayangan cermin muncul lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan pembantaian untuk menekan Tianran. Arai ilusi, Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Sangkyu dan Xiang Heguan sama-sama terkejut sekaligus marah. Mereka tidak berpikir bahwa Muyu dapat menggunakan susunan ilusi saat ini untuk menipu semua orang. 952. Pola formasi tiba-tiba muncul di bawah kaki Muyu dan menyelimuti Tianran. Pola formasi langsung berubah menjadi ilusi. Dia harus menciptakan formasi ilusi untuk membiarkan Tianran resusitasi. Selama Tianran mengalami masa lalu lagi, dia pasti bisa mengingat siapa dia. Pola formasi mulai beredar. Mereka tiba di ngarai naga harimau dan menyaksikan kenangan itu sebagai pengamat. Gui Suanyu ingin membunuh Feng Hao Shen, tetapi Tianran melangkah maju pada saat itu dan memblokir serangan pedang itu untuk Feng Hao Shen. Pada awalnya, Muyu menganggap tindakan Tranquil tidak dapat dijelaskan, tetapi pada akhirnya, dia mengetahui mengapa Tranquil melakukannya. Demi tuanku, demi ayahmu, kamu bisa mempertaruhkan nyawamu. Kamu bisa melupakan aku, tapi kenapa kamu malah melupakan dia? Muyu bertanya dengan suara gemetar. Muyu ingin Tianran mengetahui apa arti Feng Hao Shen baginya. Dia adalah seseorang yang dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Dia adalah ayah yang dia pikirkan siang dan malam sejak dia masih kecil. Tapi Tianran berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia mati-matian mencoba melepaskan diri dari kendali Muyu, tetapi Muyu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mencegah Tianran melepaskan diri. Sudahkah kamu lupa? Muyu mengertakan gigi. Tianran menyelinap keluar dari sekte debu merah karena Miao Yuyan memberitahunya bahwa ayahnya berada di pegunungan Moyun dan sedang melakukan sesuatu yang hebat. Dia telah mencari begitu lama, tetapi pada saat krisis itu, dia menemukan ayahnya dan memblokir serangan pedang untuk ayahnya. Tapi sekarang kenangan itu terulang kembali, Tianran berkata bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya tidak percaya. Muyu menolak menyerah. Adegannya berubah, dan pola formasinya terus beredar. Itu adalah pernikahan Cheng Yan. Itu juga saat ketika Muyu benar-benar melepaskan Lanlinger. Tianran menghibur Muyu dengan segala macam kata-kata yang tidak relevan. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia berpura-pura tahu segalanya untuk menghibur Muyu. Dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk membuat Muyu bahagia. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan kepadaku? Muyu bertanya dengan lembut. Tianran dengan gembira bermain di kamar pengantin selama pernikahan kakak laki-lakinya. Muyu ingin menggunakan suasana pernikahan untuk membuat Tianran merasa hangat dan bahagia, tapi jejak kemarahan muncul di mata Tianran. Aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Muyu mengepalkan tangannya. Ilusi itu kembali ke hari ketika Muyu dan Tianran hendak meninggalkan Gunung Luoshen. Keduanya masih melihat kenangan akrab sebagai pengamat. Menghadapi ayahnya, Ningran sangat enggan berpisah dengannya. Ayahnya akan melakukan sesuatu, dan itu adalah hidup dan mati bersama seluruh pegunungan Moyun. Dia tidak ingin putrinya yang tak terduga ini membawa masalah pada Feng Hao Shen. Tianran tidak berani memanggil Feng Hao Shen, ayah. Dia tahu bahwa orang di depannya adalah ayahnya, tapi dia tetap memanggilnya, Paman Feng. Dia tidak ingin mengganggu apa yang akan dilakukan ayahnya. Ketika dia akhirnya memeluk ayahnya, dia menahan air matanya. Hanya ketika dia berbalik barulah air matanya jatuh. Dulu, kamu sangat ingin bertemu kembali dengan ayahmu. Bahkan setelah menghabiskan satu tahun bersamanya, kamu tidak berani memanggilnya ayah. Jadi, kenapa kamu sekarang melupakannya? Muyu bertanya dengan suara gemetar. Ningran melihat ilusi di depannya. Dia melihat kata-kata yang diucapkan dirinya yang lain kepada Feng Hao Shen. Matanya yang jernih dan dingin tiba-tiba beriak seolah-olah ada batu yang jatuh ke dalamnya. Kali ini dia tidak membuka mulut untuk berbicara. Aku akan memberitahumu semua ingatanku. Kamu bukanlah orang yang tidak berperasaan. Kamu harus menjadi gadis yang sederhana. Kamu tidak boleh mengembangkan metode kultivasi yang tidak manusiawi itu. Tubuh Muyu bergetar. Dia tidak percaya gadis sederhana ini akan melupakan semua perasaannya. Adegan berubah lagi dan membawa mereka ke desa delapan rumput. Mereka melihat pemandangan di depan mereka sebagai pengamat. Kata-katanya jelas seperti siang hari, seolah-olah semuanya baru terjadi kemarin. Itu benar, aku suka Muyu GG. Tianran dengan berani mengungkapkan perasaannya terhadap Muyu di depan banyak orang. Saat itu, Muyu sedang diserang oleh dunia kultivasi. Namun, Tianran selalu percaya padanya dan percaya bahwa dia tidak bersalah. Tampaknya ada riak di matanya yang tenang dan acuh-ta'acuh. Aku suka Muyu GG. Kak Muyu. Bibir Tianran bergerak. Mata dinginnya tampak meleleh saat bersinar dengan cahaya aneh. Hati Muyu tiba-tiba terasa seperti diremas oleh seseorang. Panggilan familiar dari Muyu GG membuatnya melihat harapan. Formasi rune di sekitar mereka bergerak lagi dan membawa mereka berdua ke gunung Luocen. Mereka dibawa ke pohon di gunung Luocen. Tianran menekan Muyu ke batang pohon. Dia secara pribadi mengajari Muyu cara menggunakan batang pohon untuk mengejar Lanlinger. Itu adalah seorang pemuda bodoh yang baru saja jatuh cinta dan seorang gadis lugu yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Gadis itu tidak memiliki pengalaman cinta. Dia hanya mendengar kakak perempuan seniornya berbicara tentang laki-laki. Dia meniru mereka dan mengajari Muyu cara mengejar seorang gadis. Pada saat itu, Muyu dengan bodohnya mempercayainya. Kali ini, mereka tidak lagi melihat memori dari sudut pandang orang lain. Sebaliknya, keduanya berpartisipasi dalam memori tersebut. Saat ini, mereka sepertinya telah kembali ke waktu dan tempat itu. Punggung Muyu bersandar pada pohon. Tangan Tianran berada di batang pohon. Batang pohon bergetar. Apakah kamu benar-benar melupakan semua ini? Apakah kamu lupa mengajari kucara menggunakan batang pohon untuk mengejar Lanlinger? Mata Muyu dipenuhi dengan kelembutan yang tak bisa disembunyikan. Dia menyukai momen itu. Saat itu, mereka sangat polos. Semua yang mereka lakukan sangat konyol dan naif. Namun tindakan konyol inilah yang membuat hubungan mereka tampak begitu indah. Tidak ada kepura-pura yang berlebihan karena mereka baru berusia 15 atau 16 tahun. Mereka tidak tahu apapun. Segala sesuatu yang mereka pikirkan dan lakukan sangatlah murni. Batang pohon. Riak muncul di mata tranquil, dan bahkan ada sedikit kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa dia berada dalam posisi ini dengan Muyu, mengapa dia menekan Muyu ke batang pohon, dan mengapa mereka berani berada begitu dekat satu sama lain, begitu dekat sehingga mereka bisa mendengar nafas satu sama lain. Ya, kamu bilang kamu akan mengajariku cara mengejar Lanlinger. Ini adalah metode yang kamu ajarkan padaku. Kamu bilang ini adalah kartu trufmu. Muyu berkata dengan lembut. Dia berusaha membuat suaranya tidak bergetar. Tapi kemudian aku mengetahui bahwa kamu adalah gadis yang kusuka. Lanjut Muyu. Dia tidak bisa mempelajari metode yang diajarkan Tianran padanya saat itu. Dia tidak melakukannya sama sekali. Tapi mungkin sejak saat itu, Tianran diam-diam memasuki hati Muyu. Saat itu, keduanya saling berpandangan sejenak. Kedua hati mereka yang bodoh berdebar-debar. Kini, keduanya saling memandang. Muyu berharap membiarkan Tianran menemukan perasaan itu saat itu. Kamu suka aku. Tianran masih di posisi yang sama. Dia masih menekan Muyu ke batang pohon. Dia sepertinya mengingat sesuatu, tapi dia juga sepertinya tidak bisa mengingatnya. Semua ini tampak familiar namun aneh. Tadi kamu bilang, saat melakukan ini, perhatikan mata orang lain. Tatapannya harus tajam dan menunjukkan sedikit perasaan bajingan. Harus ada jejak cinta yang mudah ditangkap. Orang Muyu tersenyum. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi mengungkapkan aura bajingan itu. Tatapannya tidak lagi tajam. Seolah-olah semakin tua usianya, semakin banyak waktu yang menghapus ketidakdewasaannya. Dia bukan lagi seorang pemuda yang sederhana. Dia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi muda dan tidak berpengalaman seperti dulu. Tapi matanya penuh cinta saat dia melihat ke arah Tianran. Dia tidak pernah ingin memiliki gadis ini. Dia hanya ingin melindunginya. Dia ingin melihatnya tersenyum polos setiap hari. Dia ingin dia menjadi gadis yang periang. Dia akan tersenyum ketika dia bahagia dan membuat wajah ketika dia tidak bahagia. Pikirkan baik-baik. Kamu pasti akan mengingatnya. Muyu ingin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Tianran. Tapi saat ini, kekuatan besar runtuh. Bang! Semua ilusi dihancurkan oleh Jiang Sangkyu. Jiang Sangkyu sekali lagi memukul bahu Muyu, membuat Muyu terbang. Tidak! Muyu meraung. Selama dia punya lebih banyak waktu, sedikit lagi waktu. Dia pasti bisa membuat Tianran mengingat siapa dia. Namun semua ini dihancurkan oleh Jiang Sangkyu. Semua ilusi yang diciptakan Muyu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. 953 Tianran mengulurkan jarinya dan menyeka darah di wajahnya. Dia menatap setetes darah dengan bingung. Setetes darah itulah yang membuat jantungnya bergetar. Kakak Muyu, Jian Ying Chen Feng, Ayah. Tianran tiba-tiba menggumamkan kata-kata ini. Tianran melihat sosok yang terbang keluar. Seolah seutas tali di benaknya telah tersentuh. Itu familiar namun aneh. Kenangan berdebu itu terlintas dengan cepat, membentuk gambaran hangat di benak Tianran. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang, menimbulkan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengolah mantra teratai debu merah tingkat tertinggi, dia telah menjadi orang tanpa keinginan apapun. Dia bahkan lupa bahwa dia memiliki seorang ibu, ayah, dan seseorang yang menyukai dan menyukainya. Jiang Sangkyu sudah memanggil suspense mirror lagi, ingin memberikan pukulan terakhir pada Muyu. Namun, Tianran sudah pindah. Berhenti. Kerudung hijau melintasi langit. Tianran sudah memblokir di depan Muyu dan membantu Muyu berdiri. Muyu memandang Tianran. Tianran juga melihat ke arah Muyu. Emosi familiar sepertinya telah kembali ke mata mereka. Tatapan mereka seperti air, menghubungkan mereka berdua. Apakah kamu tahu cara mengatasi kesengsaraan hatimu? Muyu tersenyum. Mata Tianran berkaca-kaca. Seolah seluruh emosi telah kembali ke hatinya. Kakak Muyu. Tianran dengan erat memeluk Muyu. Cara dia memanggilnya sepertinya sudah menetap selama bertahun-tahun. Saat ini, airnya mengalir deras. Itu murni dan indah. Seolah-olah dia telah kembali menjadi gadis murni seperti peri di masa lalu. Muyu juga memeluk erat Tianran. Dia benar-benar ingin memeluk gadis murni ini dan tidak pernah melepaskannya. Maaf, aku seharusnya pergi mencarimu lebih awal. Hati Muyu dipenuhi rasa bersalah. Dia awalnya ingin mengatakan banyak hal kepada Tianran, tetapi ketika emosi Tianran pulih, dia sepertinya tidak dapat mengatakan apapun. Namun, ekspresi Yan Qingyun sudah banyak berubah. Tianran, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia. Hanya dengan begitu Anda dapat melewati kesengsaraan hati Anda sendiri dan melangkah ke tahap menyeberangi kesengsaraan. Yan Qingyun berteriak dengan marah. Tianran melepaskan Muyu dan menoleh untuk melihat Yan Qingyun. Matanya yang murni dipenuhi amarah. Itu kamu. Kamu menggunakan ibuku untuk memaksaku mengembangkan mantra tanpa emosi dunia fana. Saya ingat semuanya. Kamu membuatku melupakan keluarga ku dan orang-orang yang kusuka hanya untuk membuatku menjadi orang yang tidak berperasaan. Pedang embun abadi di tangan Tianran berkedip dengan cahaya jernih, menunjuk langsung ke Yan Qingyun. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Hanya dengan mengembangkan seni debu merah Anda dapat mewarisi posisi pemimpin sekte debu merah. Ibumu sudah melakukan kesalahan sekali. Apakah Anda akan membuat kesalahan lagi? Mengapa kamu tidak membunuh orang ini dan melewati kesengsaraan hatimu? Yan Qingyun berteriak dengan tegas. Tianran perlahan berkata, Tahukah kamu bagaimana aku akan melewati kesengsaraan hatiku? Setelah dia mencapai tahap unifikasi tingkat ke-9, setelah dia menyelesaikan kesengsaraan hatinya, dia hanya mengucapkan dua kata, Muyu. Yan Qingyun membawanya ke berbagai kota atas nama perekrutan murid sekte tersebut. Dia bergabung dengan dua orang dari Istana Sancong untuk memancing Muyu keluar dan menyerahkannya kepada Tianran sehingga dia bisa memutuskan perasaannya dan melewati kesengsaraan hatinya. Bunuh dia dan kamu bisa melewati kesengsaraan hatimu. Kamu bisa menjadi penerus pertama dari sekte debu merah. Beginilah caramu melewati kesengsaraan hatimu. Teriak Yan Qingyun. Tianran menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan membunuhnya. Saya akan menemukannya dan mendengarkan dia mengatakan sesuatu kepada saya. Itu adalah sesuatu yang selalu ingin saya dengar. Tianran menatap Muyu lagi. Saat itu, dia dengan berani mengatakan bahwa dia menyukai Muyu di depan semua orang, tetapi Muyu tidak pernah membalasnya secara pribadi. Dia ingin tahu apa perasaan Muyu. Muyu tahu bahwa Tianran ingin mendapat jawaban darinya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya dia katakan kepada Tianran beberapa tahun lalu di desa Delapan Rumput. Apakah kamu menyukaiku? Tanya Tran Kuil, matanya yang jernih berbinar. Muyu tersenyum. Senyumannya sangat cerah, seolah mampu mencairkan es dan salju. Aku menyukaimu. Seharusnya aku memberitahumu sejak lama. Aku selalu menyukaimu. Muyu berkata dengan lembut. Tianran juga mengungkapkan senyuman murni. Inilah jawaban yang ingin dia dengar. Dia memejamkan mata dan aura di tubuhnya berdesir tanpa henti. Seolah-olah sesuatu yang telah lama diblokir perlahan-lahan begelombang. Itu mulai berkeliaran di sekujur tubuhnya, memperluas meridiannya dan membawanya ke kondisi yang menakjubkan. Teratai debu merah muncul di belakang ketenangan. Itu elegan dan murni, membuat Tran Kuiliti tampak seperti dunia lain dan halus. Ini adalah yang Qingyun tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Tianran akan langsung menerobos kesengsaraan hatinya setelah mendengar kata-kata Muyu. Dia mulai membentuk tubuh aslinya. Namun, setelah melihat apa yang terjadi pada Tianran, Yan Qingyun tidak merasa senang sama sekali. Itu karena Tianran mengingat kembali perasaan yang telah disegel dan menjadi orang normal kembali. Seseorang yang tidak menghentikan keinginannya tidak dapat mengambil tanggung jawab besar sebagai pemimpin sekte debu merah. Tidak, saya harus menunggu sampai Tianran berhasil mencapai tahap melewati kesengsaraan. Lalu, saya harus membawanya kembali dan membiarkan dia mengembangkan seni tanpa emosi debu merah lagi. Ekspresi Yan Qingyun sangat jelek. Sementara Tianran sedang menjalani kesengsaraannya, mari kita tangkap Muyu secara langsung, kata desa Heguan. Jiang Sangkyu dan desa Heguan sudah menuju ke arah Muyu. Namun, pada saat itu, teratai emas besar mekar dan membentuk penghalang tebal, menyelimuti Muyu. Pada saat yang sama, aura tahap melewati kesengsaraan menyebar dari teratai, menghalangi Jiang Sangkyu dan desa Heguan. Tianran, apa yang kamu lakukan? Yan Qingyun berteriak dengan marah. Di dalam teratai, Tianran dengan senang hati menatap Muyu. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang polos dan tanpa beban. Ujung jarinya bergerak dan cahaya menyilaukan memasuki tubuh Muyu. Kecemerlangan ini sangat murni dan mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Itu dengan cepat menyembuhkan luka di tubuh Muyu. Kakak Muyu, aku sangat senang. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Tianran mengulurkan tangannya yang lain dan membelai wajah Muyu. Di matanya, hanya tersisa sosok Muyu. Pemuda yang ada dalam mimpinya telah memudar dan menjadi pemuda tampan dan dewasa. Namun, dia tetap membuat Tianran sangat bahagia. Tianran, jika kita bisa melarikan diri dari kota Chun'an, aku bersumpah, aku pasti akan pergi ke Sekte Debu Merah dan membantumu membalas dendam. Sekte Debu Merah menghancurkan ibumu. Aku tidak bisa membiarkan Sekte Debu Merah menghancurkanmu lagi. Muyu memandang Tianran dan merasakan kehangatan ujung jari Tianran. Kekuatan spiritual lembut itu berkeliaran di tubuh Muyu dan menyebarkan aura pembunuh di tubuhnya. Kamu pasti akan lolos. Mata Tianran dipenuhi kabut, kabur dan anggun. Karena aku akan membantumu melarikan diri. Tianran tersenyum. Muyu terkejut. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat ini, kekuatan spiritual Tianran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Muyu dan memenjarakan Muyu. Tianran, apa yang kamu lakukan? Kata Muyu dengan cemas. Tianran menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, kakak Muyu. Inilah satu-satunya cara agar aku bisa membantumu melarikan diri. Kakak Tianran, jangan. Suai kecil tiba-tiba berseru. Saat berikutnya, Muyu mengerti apa yang akan dilakukan Tianran. Tubuh Tianran memancarkan cahaya kemasan, dan bayangan teratai muncul dari tanah. Untuk sesaat, aura Tianran tiba-tiba menjadi sangat kuat, samar-samar menutupi Jiang Sangkyu, He Xiang, dan He Guan. Seluruh tubuhnya tampak terbakar api kemasan. Dia membakar hidupnya sendiri. Muyu memandang Tianran dengan kaget dan marah. Tidak, jangan lakukan ini. Kami pasti akan menemukan jalan keluarnya. Jangan lakukan hal bodoh. Dia melihat api emas di tubuh Tianran dan panik. Dia ingin menghentikan Tianran, tapi dia terluka parah. Kekuatan spiritual Tianran juga mengikatnya, membuatnya tidak mungkin bergerak. Mata Tianran penuh kelembutan. Kakak Muyu, aku membawamu ke sini. Aku juga ingin menjamin bahwa kamu bisa pergi dari sini. Karena saya tahu masih banyak hal yang harus Anda lakukan. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan menyelamatkan ayahku, dan kemudian menyelamatkan ibuku. Mereka seharusnya bersama. Dalam ilusi yang diberikan Muyu padanya, dia sudah tahu segalanya. Dia tahu bahwa ayahnya telah jatuh ke tangan istana Sancong. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Muyu meraung. Kekuatan pembantaian menyebar ke seluruh tubuhnya, bersaing dengan kekuatan spiritual Tianran. Dia ingin melepaskan diri dari kekuatan spiritual Tianran. Dia ingin menghentikan Tianran melakukan ini. Kakak Muyu, aku sangat senang bisa bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Tianran berjingkat dan mencium bibir Muyu dengan lembut. Sentuhan kelembutan itu menggetarkan jiwa. Tidak, aku tidak ingin melihatmu mati. Mata Muyu merah, tetapi api emas di tubuh Tianran begitu kuat sehingga menekan Muyu dengan kuat. Tidak hanya itu, api emas berubah menjadi sedikit kekuatan hidup murni yang menyebar ke seluruh tubuh Muyu, menekan kekuatan pembantaian yang mengamuk di tubuhnya. Aku belum mati. Aku akan tinggal di hatimu. Tangan Tianran meluncur ke dada Muyu. Dia tersenyum manis lalu berbalik. Teratai emas di sekujur tubuhnya ditutupi api emas. Itulah inti kehidupan Tianran yang terbakar. Api emas ini sangat kuat dan terpantul di mata semua orang, tampak begitu tidak dapat diganggu-gugat. Yan Qingyun berteriak keras, Tidak, Tianran. Cepat berhenti. Dia sudah bergegas menuju Tianran, ingin menghentikan tindakan Tianran. Dia tahu apa arti api emas di tubuh Tianran. Itu adalah teknik terlarang dari seni teratai debu merah. Itu membakar kekuatan hidup seseorang untuk menyalakan teratai emas dan secara paksa meningkatkan kultivasi seseorang ke lapisan surgawi ke-9 dari tahap melewati kesengsaraan. Namun, Tianran hanya melambaikan tangannya dan mengusir Yan Qingyun. Dia menghadapi Jiang Sangkyu dan Heguan. Api emas di tubuhnya justru membuat Jiang Sangkyu dan Heguan tidak berani mendekatinya. Mereka memandang Tianran dengan kaget. Itu adalah pembakaran kekuatan hidup. Nyala api kehidupan adalah musuh kekuatan jiwa, dan juga musuh mereka. Kekuatan jiwa mereka diperoleh dari kematian, jadi tidak mungkin mereka bisa menahan api kehidupan ini. Kakak Muyu, aku ingin melindungimu. Tianran menoleh untuk melihat Muyu untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi kengganan. Dia sangat ingin bersama kakak laki-lakinya, Muyu selamanya. Mereka bisa bermain bersama dengan gembira dan menjelajahi dunia tanpa rasa khawatir. Namun, dia tidak bisa. Dia ingin melindungi kakak laki-lakinya, Muyu. Dia ingin melindungi orang yang dia cintai. Bulan Cemerlang Teratai Api 954 Bunga teratai emas yang memenuhi langit mulai terbakar. Api emas menyelimuti Tianran dan menerangi seluruh kota Chun'an. Cahaya itu berkembang dan menyulut energi spiritual. Teratai emas besar di bawah kaki Tianran langsung menghilang. Setiap kelopak teratai terbakar dan berubah menjadi api emas yang berkumpul di pedang embun abadi di tangan Tianran. Pedang embun abadi langsung ternoda oleh api emas. Itu berdenyut dengan energi kehidupan dan diintegrasikan ke dalam pedang ki. Cahaya warna-warni menyinari Tianran. Ekspresinya begitu tegas hingga seluruh tubuhnya telah melayang ke langit. Teratai api melayang dan pedang ki menutupi api. Itu terbang menuju penghalang kekuatan jiwa merah terang di atas kota Chun'an. Tidak, komandan kecil, hentikan dia. Hentikan dia. Muyu meraung sedih dan marah. Matanya menjadi merah. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Tianran. Namun, saat komandan kecil bergegas keluar, dia juga dipaksa mundur oleh api Tianran. Tidak ada yang bisa mendekati Tianran saat ini. Dia menggunakan hidupnya untuk membuka jalan bagi Muyu. Dia ingin orang yang dia cintai tetap hidup. Kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Muyu. Yin dan yang hitam dan putih di tubuhnya telah terbelah dalam sekejap. Itu mengalir dengan cepat dan menembus api kehidupan Tianran. Dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Yin dan yang yang kacau membungkus tubuhnya dan membawanya menuju Tianran. Namun, teratai emas di bawah kaki Tianran bersinar terang lagi dan memaksa Muyu mundur. Muyu tidak memiliki kemampuan untuk mendekat. Kakak Muyu, berjanjilah padaku bahwa kamu akan terus hidup. Setetes air mata mengalir dari sudut mata Tianran. Namun, tetesan air mata itu juga menyala di udara dan berubah menjadi nyala api kemasan. Pedang embun abadi di tangannya membawa pedang ki yang tak tergoyahkan dan meledak ke penghalang kekuatan jiwa. Huala! Penghalang kekuatan jiwa yang tidak bisa dihancurkan dibakar oleh api kehidupan Tianran. Nyala api itu seperti keanggunan terindah di dunia, membakar seluruh langit. Seluruh langit kota cunan diterangi oleh api kehidupan Tianran. Sungguh menakjubkan dan luar biasa. Kakak Muyu, kamu bisa pergi sekarang. Api di tubuh Tianran perlahan meredup. Hidupnya perlahan-lahan akan berakhir, tapi dia tidak menyesalinya sama sekali. Dia telah membahayakan Muyu. Mampu membakar nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Muyu adalah keinginan terbesarnya. Tidak! Hati Muyu kosong. Dia menatap kosong ke arah gadis yang terbakar di langit. Nyala api berangsur-angsur padam, dan vitalitas dalam tubuh Tianran juga berangsur-angsur menghilang. Kepergian hidup begitu jelas, seolah-olah hati Muyu telah kosong dalam sekejap. Tubuh Tianran jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Dia menggambar busur dan jatuh kepelukan Muyu. Tidak, aku tidak ingin kamu mati. Muyu menunduk dan bergumam pada Tianran. Tapi aku harap kamu hidup lebih lama lagi, saudara Muyu. Kelopak mata Tianran sangat berat. Dia mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Muyu dan tersenyum. Jika kamu mati, lalu apa gunanya aku hidup? Muyu patah hati. Seluruh tubuhnya gemetar. Air mata sudah membasahi matanya. Matanya menjadi merah darah. Saudara Muyu, jangan menangis. Terakhir kali kamu mengatakan bahwa tidak apa-apa selama kamu bahagia di dunia ini. Semua air mata adalah kepura-puran. Tianran tersenyum. Dia menggunakan sisa kehidupan terakhir di tubuhnya untuk tersenyum. Jadi aku harap kakak Muyu bisa hidup bahagia. Teratai emas murni pada akhirnya akan layu. Kelembutannya juga hilang bersama angin. Teratai emas di langit berangsur-angsur menghilang. Tidak, jangan tinggalkan aku. Hati Muyu terasa seperti terkoyak dan tidak bisa disembuhkan. Namun, mata Tianran perlahan tertutup. Tangannya perlahan-lahan jatuh. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya karena dia melindungi orang yang dia cintai. Muyu memandang Tianran. Pikirannya kosong. Mengapa? Kenapa kamu melakukan ini? Dia gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia benci kalau dia tidak berdaya. Dia benci kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi siapapun. Deadwood Daddy mati untuknya. Tianran juga mati untuknya. Selalu ada orang lain yang mati demi dia. Dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Muyu dengan marah meraung. Suaranya seperti dewa iblis yang mengguncang langit dan bumi. Gelombang udara yang bergulung-gulung menyebar ke seluruh kota cunan. Aura pembunuh itu kejam, mengikis arah iblis penyegel surga kesembilan di tubuhnya. Dia bisa saja merusak susunan ini sejak lama. Namun, karena jiwa Deadwood Daddy belum dipulihkan, dia tidak merusak susunan ini. Namun, dia harus menyelamatkan Tianran sekarang. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan Tianran. Kesadaran Muyu telah tenggelam ke dalam tubuhnya. Dia menemukan Goumang yang telah melepaskan diri dari segelnya. Selamatkan dia, Muyu dengan marah meraung. Hidup dan mati hanya terjadi sekali untuk setiap orang. Tianran telah dibangkitkan sekali. Kali ini, saya tidak dapat membangkitkannya. Kata Goumang dengan tenang. Dia tidak merasa senang karena dia telah melepaskan diri dari segelnya. Hidup dan mati hanya terjadi sekali bagi setiap orang. Ketika mereka berada di pegunungan Moyun, Tianran memblokir pedang Gui Suanyu untuk ayahnya. Muyu telah membangkitkannya kembali menggunakan hidup dan mati dalam sekejap mata. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Muyu tercengang. Tidak, saya tidak percaya. Kesadaran Muyu kembali ke tubuhnya. Dia dengan marah meraung seperti binatang buas yang mengamuk. Dia ingin meminjam paksa kemampuan Goumang. Jika Goumang menolak menggunakan kemampuan Goumang, Muyu tidak akan bisa menggunakannya. Namun, secara mengejutkan Goumang tidak menolak Muyu kali ini. Mata kiri Muyu bersinar dengan cahaya putih tak berujung. Vitalitas dalam cahaya putih itu seperti sungai yang bergelombang. Itu mengalir ke tubuh Tianran. Namun, ketika cahaya putih bersentuhan dengan tubuh Tianran, tidak ada efek apapun. Domen yang menentang surga ini tidak dapat membangkitkan Tianran. Tubuh Tianran masih tak bernyawa. Tidak ada tanda-tanda resusitasi. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Muyu memeluk Tianran dengan erat. Jantungnya berdarah. Gadis lugu itu menggunakan hidupnya untuk melindungi orang yang dicintainya. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia hanya tahu bahwa kakaknya Muyu tidak bisa mati di sini karena dia. Namun, dia tidak tahu bahwa kematiannya membuat Muyu putus asa. Muyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Jiang Sangkyu, He Xiang, dan He Guan di kejauhan. Kebencian di hatinya hampir meledak. Dia menjadi gila. Aku ingin kamu mati. Mata kanan Muyu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam yang kuat. Itu seperti desahan Grim Reaper. Kemanapun ia pergi, tidak ada vitalitas yang tersisa. Kematian memenuhi udara. Seolah-olah neraka telah menimpa dunia manusia. Keputus asaan memenuhi hutan belantara. Bahkan energi spiritualnya hancur oleh aura kuat ini. Namun, Jiang Sangkyu dan He Guan sudah menyebar dan menghindari cahaya hitam dari mata kanan Muyu. Keduanya selalu waspada terhadap Muyu. He Guan sudah mulai membentuk segel. Kekuatan jiwa putih tersapu. Tembok kota-kota Chun'an mulai memancarkan cahaya putih lagi. Pesonannya akan diaktifkan kembali. Hualah. Sisik naga di tangan Muyu menyebar. Kekuatan domen tiba-tiba menyembur keluar dan menyelimuti seluruh kota Chun'an. Kekuatan domen ini menghancurkan keberanian semua orang. Apakah itu Jiang Sangkyu atau He Guan? Keduanya memandang Muyu dengan ngeri. Di mata mereka, Muyu sangat tinggi. Dia seperti gunung raksasa. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menolak. Wilayah kekuasaan Raja Iblis Naga Hijau, Aku, yang unik dan benar. Muyu tampaknya telah menjadi satu-satunya yang mulia di dunia dalam wilayah ini. Dia memandang rendah dunia dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Meskipun Jiang Sangkyu dan He Guan telah memperoleh kekuatan jiwa dari puluhan ribu orang di kota Chun'an dan budidaya mereka telah mencapai tahap melewati kesengsaraan, mereka tidak dapat menahan kekuatan domen ini. Mereka ingin bergerak, tetapi manik-manik jiwa putih melayang di depan dada mereka. Mereka tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Mereka sudah kehilangan pemikiran untuk melawan Muyu di domen ini. Muyu seperti dewa pembunuh yang tidak terkalahkan. Dia hanya berdiri di sana. Dengan lambayan tangannya, seluruh dunia seakan hancur. Jiang Sangkyu dan He Guan terintimidasi oleh kekuatan domen Raja Iblis Naga Hijau dan tidak berani mengambil tindakan. Namun, pedang klon bayangan Muyu sudah terangkat tinggi. Puluhan ribu pedang ki ditembakkan dari pedang klon bayangan dan menghilang ke langit. Pedang ki yang agung menggerakkan seluruh langit. Angin dan awan bergerak. Dengan pedang ki sebagai pusatnya, ia terus berputar. Di atas langit, pedang ki berkumpul dan bergabung menjadi pedang klon bayangan Muyu. Pedang ki saling bersilangan. Saat pedang itu ditebas, itu menghancurkan kehampaan. Itu tidak dapat dihentikan. Pedang surgawi yang agung merobek kehampaan dengan aura pembunuh. Aura kekerasan itu mengintimidasi, menyebabkan seluruh tanah berguncang. Jiang Sangkyu dan He Guan membelalak ngeri. Mereka sudah berpikir untuk mundur. Mereka ingin meninggalkan tempat ini. Namun, kekuatan domain sepertinya telah menekan keinginan mereka untuk pindah. Mereka ingin memblokir pedang ki ini, tetapi pedang ki itu seperti murka surga. Mereka tidak bisa mengelak. Ledakan. Pedang ki langsung menenggelamkan Jiang Sangkyu dan He Guan. Bahkan Yan Qingyun tidak bisa melarikan diri. Pedang itu menghancurkan langit dan bumi. Ini menghancurkan harapan Jiang Sangkyu dan He Guan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka tercabik-cabik oleh pedang ki. Bahkan jiwa mereka tidak bisa berjuang dengan bebas. Pedang ki memusnahkan mereka bertiga. Itu menebas orang-orang dari sekte debu merah dan menebas kota Cun'an. Separuh kota Cun'an langsung berubah menjadi abu. Itu rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Tembok kota, rumah, jalan. Semuanya menghilang. Hanya retakan sepanjang puluhan ribu kaki yang tersisa di tanah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Orang-orang yang tersisa di kejauhan dikejutkan oleh pedang ini. Pedang ki yang datang dari surga itu seperti hukuman dari surga. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Pedang ki berangsur-angsur menghilang. Wilayah kekuasaan aku, yang unik dan benar juga lenyap. Kekuatan spiritual Muyu telah lama habis. Namun, tangannya yang lain masih memeluk erat Tianran. Dia memeluk gadis lugu dan konyol ini. Dia memeluk kekasihnya yang membakar hidupnya untuk mendobrak penghalang kekuatan jiwa. Dia menatap kosong ke arah Tianran. Orang dalam pelukannya tidak bisa lagi tersenyum bahagia padanya. Dia tidak bisa lagi memanggilnya, kakak Muyu. Dia menyukai cara dia memanggilnya, kakak Muyu. Karena suara Tianran seperti lagu terindah di dunia. Itu membuat hatinya berdebar kegirangan. Namun, kini tak ada lagi yang tersisa. Deadwood ayah sudah pergi. Tianran juga sudah pergi. Muyu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat mereka pergi satu per satu untuknya. Tianran, apakah kamu sudah memikirkan apa maksudmu bagiku? Dia mengulurkan tangan dan merapikan rambut panjang Tianran. Tangannya dengan lembut menyentuh pipi Tianran. Dia sangat berharap orang yang dipeluknya hanya tidur. Dia bisa membuka matanya kapan saja dan dengan senang hati memanggilnya, kakak Muyu. Namun, tubuh orang dalam pelukannya berangsur-angsur menjadi dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sama seperti hati Muyu, sedingin es. Kamu adalah gadis konyol yang aku rela gunakan hidupku untuk melindunginya. 955. Pola arai 8 trigram muncul di bawah kaki Muyu. Tangannya dengan cepat menggambar pola arai. Yang mengejutkan adalah setiap pola arai yang dia gambar terbuat dari darah. Kelihatannya sangat aneh. Muyu, kamu tidak bisa melakukan ini, kata Suai Kecil ragu-ragu. Dia tahu apa yang akan dilakukan Muyu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tianran adalah dengan menggunakan darah yang menyelubungi surga. Saya harus menyelamatkannya. Muyu tidak berhenti. Tangannya masih menggambar Rune dengan kecepatan kilat. Darah merah cerah mulai berputar di sekitar ketenangan. Suai Kecil berkata, tetapi kehidupan yang mengalir di tubuhmu adalah milik Deadwood. Apakah kamu ingin menghidupkan kembali Tianran atau menghidupkan kembali Deadwood? Tangan Muyu berhenti di udara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan di tubuhnya adalah milik Deadwood Daddy. Kematian Tianran hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia hampir melupakan hal penting seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Muyu mengepalkan tangannya. Hatinya sakit, tapi Tianran ada tepat di depannya. Dia tidak bisa begitu saja melihat Tianran mati. Aku bisa membiarkannya hidup. Suara Gaumang terdengar di benak Muyu. Muyu tercengang. Tolong aku, Muyu memohon. Aku bisa menyelamatkannya, tapi apa yang bisa kamu lakukan untukku? Gaumang bertanya dengan tenang. Apa yang kamu inginkan? Muyu bertanya. Tubuhnya. Gaumang berkata perlahan. Muyu mengertakkan gigi. Aku belum bisa memberikannya padamu. Gaumang terkekeh. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Ada banyak hal yang ingin kamu lakukan. Kamu bahkan ingin menyelamatkan Deadwood Daddy. Harus kuakui, aku berhutang budi padanya. Jika Muyu ditelan oleh aura kematian, bahkan Gaumang pun tidak akan bisa membebaskan diri. Itu karena aura kematiannya terlalu kuat. Gaumang, yang saat itu disegel, tidak bisa menahan sama sekali. Juga, hidupku akan dikembalikan ke Deadwood Daddy. Sebelum aku menghidupkan kembali Deadwood Daddy, aku tidak akan memberikan tubuhku padamu, kata Muyu. Jadi, kita harus membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Gaumang berkata perlahan. Kamu harus memahami satu hal. Kita berdua tidak dapat dipisahkan. Kamu tidak mati karena reinkarnasiku, jadi begitu aku meninggalkan tubuhmu, kamu akan mati. Tapi saat ini, aku sangat lemah. Jika aku meninggalkan tubuhmu, aku tidak akan bisa hidup lama dalam keadaan ini. Jadi, sebelum aku meninggalkan tubuhmu, kamu harus mencari seseorang yang bisa menahan kekuatanku. Di mana aku harus mencari orang itu? Muyu berkata dengan suara rendah. Kamu sudah melihatnya. Itu adalah teratai darah. Ia telah memperoleh kesadaran, yang berarti ia memiliki kemampuan untuk menahan kekuatanku. Saat ini, ia mungkin berada di bawah kendali Istana Tiga dan telah menjadi alat Istana Tiga. Jadi, saya ingin Anda menangkapnya, kata Goumang. Oke, aku akan menangkap teratai darah, katamu Yu tanpa ragu-ragu. Untuk menyelamatkan Tian Ran dan Deadwood Daddy, dia rela melakukan apa saja. Kamu harus berpikir hati-hati. Ini adalah situasi yang pasti mati. Kamu akan mati pada akhirnya. Jika kamu mengembalikan hidupmu ke Deadwood, tubuhmu ini tidak akan berguna bagiku. Kami berdua awalnya satu. Awalnya kami tidak dapat dipisahkan. Namun, kemunculan teratai darah membuatku melihat kemungkinan perpisahan. Jadi, sebelum kamu menghidupkan kembali Deadwood Evergreen, kamu harus menangkap teratai darah tersebut. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menggunakan kemampuan berkedip antara hidup dan mati, kata Goumang. Oke. Mu Yu tidak pernah menjadi orang yang takut mati. Dia awalnya adalah orang yang seharusnya meninggal saat lahir. Hanya karena berbagai sebab dan akibat itulah dia mampu hidup hingga saat ini. Baginya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ada banyak orang di dunia ini yang bisa dia tukarkan nyawanya. Cepat selamatkan Tian Ran, Mu Yu berkata dengan cemas. Aku perlu mengendalikan tubuhmu. Jangan melawan, dan jangan gunakan kekuatan membunuhmu. Mu Yu menduduki kesadaran dominan tubuh ini. Sekarang keinginan Mu Yu sangat kuat, Goumang harus mendapatkan izin Mu Yu untuk melakukan apapun. Mu Yu memosongkan pikirannya dan melepaskan kendali atas tubuhnya. Jumang melambaikan tangannya ke udara, dan aliran udara ilusi melintas dan mendarat di tangannya. Dia meninggal belum lama ini. Jiwanya belum meninggalkan tubuhnya, kata Goumang. Jiwa tidak bisa dilihat. Mereka hanya dapat terlihat melalui metode khusus tertentu. Misalnya, jiwa yang dimurnikan oleh orang-orang di gerbang neraka, atau jiwa yang dimodifikasi oleh pagoda penyegel Yao, hanya dapat dilihat dalam kondisi tertentu. Gadis itu melakukan sesuatu secara tidak sengaja. Dia menggunakan sebagian hidupnya untuk menekan aura pembunuhan di tubuhmu dan membantumu pulih. Bagian hidupnya ini masih membara di tubuhmu. Jadi, saya bisa memadamkan api kehidupan ini lagi dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup. Lalu, saya bisa menyuntikannya ke tubuh Tianran. Goumang melambaikan tangannya dan nyala api kemasan muncul di tangannya. Nyala api ini berangsur-angsur padam, berubah menjadi kekuatan hidup hijau yang bersirkulasi dengan lembut di tangannya. Muyu melihat kekuatan hidup yang lemah ini dan merasakan hatinya sakit. Tianran awalnya memiliki kekuatan hidup yang kuat, tetapi karena dia, kekuatan itu berkurang menjadi seperti ini. Sedikit kekuatan hidup ini tidak cukup baginya untuk hidup, kata Muyu Muram. Dia sangat sensitif terhadap kekuatan hidup. Aku tahu, itu sebabnya aku perlu memupuk api kehidupan ini dan membiarkannya perlahan menjadi lebih kuat. Goumang menepuk dahi Tranquilran dan kekuatan hidup perlahan mengalir kembali ke tubuhnya. Bagaimana caraku memeliharanya? Cari pohon bodi leluhur. Kamu tahu di mana pohon itu. Pohon tua itu akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Goumang mengembalikan kendali tubuh kepada Muyu. Dia tidak punya rencana lain karena dia mengerti bahwa dalam keadaan saat ini, jika Muyu ingin melawan, kendali tubuh akan tetap berada di tangan Muyu. Baiklah. Muyu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, pola formasi di bawah kakinya berkedip. Dia bergegas keluar dari kota Chunan dan dengan cepat bergegas menuju pegunungan Moyun. Masih ada lebih dari 10 ribu orang di kota Chunan yang selamat. Orang-orang ini beruntung karena mereka berada di sisi lain kota Chunan dan tidak terpengaruh oleh aura pedang Muyu. Mereka juga tidak dibunuh oleh Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Mereka dianggap sebagai orang yang selamat dari suatu bencana. Namun, keterkejutan di hati mereka tidak hilang dalam waktu yang lama. Ini karena identitas beberapa orang yang bertarung di udara sudah jelas. Salah satunya adalah Muyu yang dicari oleh dunia budidaya. Dua diantaranya berasal dari Sekte Debu Merah dan dua lainnya dari Istana Sancong. Yang paling tidak dapat mereka terima adalah mereka melihat wajah asli orang-orang dari Istana Sancong dalam bencana ini. Kemunculan orang-orang dari Istana Sancong membuat takut para penyintas. Selain itu, orang-orang dari Istana Sancong membunuh begitu banyak kultifator untuk menciptakan penghalang untuk menjebak Muyu. Kejadian ini telah menjungkir balikan pemahaman para kultifator. Bukankah orang-orang dari Istana Sancong memimpin semua orang untuk melawan Yumon? Mengapa mereka melakukan hal yang begitu kejam? Apa yang kamu tunggu? Cepat tinggalkan tempat ini. Tidak diketahui siapa yang berteriak. Semua yang selamat bangun dan segera meninggalkan kota Chun'an. Mereka tidak berani tinggal di tempat yang menyusahkan ini. Sehari telah berlalu sejak kejadian di kota Chun'an. Kejadian ini tidak bisa disembunyikan. Sebagian dari mereka yang selamat memilih mengungsi ke kota Wukiu, yang merupakan kota yang relatif besar di utara kota Chun'an. Yang selamat tiba di kota Wukiu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, berita tentang apa yang terjadi di kota Chun'an menyebar. Di sebuah restoran bernama, Tamu Surgawi, di kota Wukiu. Anda telah mendengar, kota Chun'an dibantai. Seorang pemuda dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet berteriak dengan suara tajam saat dia masuk ke dalam restoran. Suaranya sangat unik. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menarik perhatian orang. Itu menyebar ke seluruh restoran dan berhasil menarik perhatian semua orang kepada dirinya sendiri. Liu San, kota Chun'an dibantai. Apa yang terjadi? Dari mana kamu mendengar ini? Pemilik restoran jelas mengenal pemuda dengan mulut menonjol dan pipi mirip monyet ini. Restoran biasanya menjadi tempat bagi para penggarap diri untuk beristirahat dan mengumpulkan informasi. Orang-orang seperti Liu San sering menjadi pelanggan restoran. Mereka berspesialisasi dalam mengumpulkan informasi dan menyebarkannya kembali ke restoran. Di dunia budidaya, restoran yang terinformasi dengan baik akan menarik lebih banyak pelanggan. Pemuda bernama Liu San berkata dengan keras, Tentu saja saya mendengarnya dari orang-orang yang selamat dari kota Chun'an. Orang baik, saya mendengar bahwa setengah dari kota Chun'an dihancurkan oleh Mu Yu dengan satu tebasan pedangnya. Apa, hal ini ada hubungannya dengan Mu Yu? Jadi maksudmu Mu Yu adalah pelaku di balik kehancuran kota Chun'an? Para kultifator yang beristirahat di restoran mulai berdiskusi. Sekarang, dua kata, Mu Yu, bisa dikatakan tabu di dunia budidaya. Banyak orang menajamkan telinga ketika mendengar dua kata, Mu Yu. Ini karena pavilion abadi ekstrim telah menawarkan hadiah besar untuk menemukan keberadaan Mu Yu. Semua orang sangat tertarik dengan 10 juta baturoh. Salah, salah. Kali ini Mu Yu bukan pelakunya. Liu San berkata perlahan. Jika Mu Yu bukan pelakunya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kultifator merasa ini sedikit aneh dan tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak informasi orang dalam. Namun, Liu San berjalan ke meja dan duduk. Dia sengaja membuat kultifator itu dalam ketegangan dan tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia memanggil pelayan untuk memesan meja yang penuh dengan hidangan. Cepat katakan, teriak seorang kultifator Naschen Sol Stage Parubaya. Budidaya Liu San hanya pada zaman jindan. Setelah diteriaki oleh kultifator tahap jiwa baru lahir Parubaya, dia menggigil dan tidak berani membuat mereka tegang. Dia dengan cepat berkata, pelakunya kali ini dikatakan adalah orang-orang dari Istana Tiga dan Sekte Debu Merah. Untuk menjebak Mu Yu, Istana Tiga dan Sekte Debu Merah membantai puluhan ribu orang untuk menghadapimu. Yu, apa? Ini adalah berita penting. Kata-kata Liu San membuat semua orang ketakutan. Liu San, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Triple Palace adalah harapan kami. Anda berani memfitnah Triple Palace. Apakah kamu tidak takut memotong lidahmu? Manager itu memarahi. Berita seperti ini terlalu mengejutkan. Bagaimana Istana Tiga kali lipat yang dihormati oleh puluhan ribu orang bisa melakukan sesuatu seperti membantai para penggarap? Kamu berani memfitnah Istana Tiga. Apakah kamu mencari kematian? Menurutku anak ini lelah hidup. Ketika Liu San melihat orang lain memusuhi dia, dia dengan cepat menjelaskan, bukan hak saya untuk memutuskan apakah saya berbicara omong kosong atau tidak. Kalian tidak tahu, tapi satu jam yang lalu, ada beberapa ribuan petani dan manusia yang melarikan diri dari kota Chun'an ke sini. Beberapa ribu orang ini lolos dari kematian. Liu San menekankan dan mendorong tanggung jawab kepada para penyintas kota Chun'an. Jika sesuatu terjadi di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan dia karena dia tidak mengada-ada. 956 Mengenai kabar mengejutkan tersebut, di era di mana Yumon membuat semua orang panik, mencoreng nama sancong bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Semua orang tidak akan mudah mempercayai cerita sepihak Liu San. Yang ingin mereka ketahui lebih banyak adalah Muyu. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa orang yang membudidayakan diri sudah mulai mendesak. Liu San masih khawatir dan berkata, izinkan saya mengatakan ini dulu. Saya hanya mendengarnya dari orang lain, saya tidak menyebarkan rumor tersebut. Anda bisa memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan salahkan aku. Aku tahu, aku tahu. Cepat jelaskan semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Muyu? Para kultifator mandiri di restoran akan kehilangan kesabaran mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu semua orang semua yang aku tahu. Setelah itu, Liu San dengan penuh semangat menceritakan bagaimana orang-orang sancong muncul, bagaimana mutasi terjadi, bagaimana mereka membantai para penggarap diri, menciptakan penghalang, dan mengepung Muyu dengan orang-orang dari Sekte Debu Merah. Kemudian, Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Muyu. Dia menceritakan semuanya dengan jelas. Harus dikatakan bahwa Liu San ini memang jenius. Dia hanya mendengarnya dari para penyintas, namun ketika dia membicarakannya, seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Bahkan pemandangan agung pedang Surgawi yang menghukum kejahatan dijelaskan dengan sangat rincin. Segala macam ekspresi berlebihan, tindakan, dan penjelasan fasih mengejutkan semua orang. Itu tidak mungkin. Istana Sancong masih ingin memimpin kita untuk membunuh Yumon. Sekte Debu Merah juga merupakan bagian dari delapan sekte. Bagaimana mereka bisa menyerang penduduk kota Cunan? Seorang pria berwajah merah yang keluar tubuh membanting meja dan langsung menyangkalnya. Itu benar, tapi tidak adakah yang mencurigai satu hal pun? Mengapa kita hanya mengetahui keberadaan Istana Sancong saja, namun belum pernah melihat seperti apa penghuni Istana Sancong? Di mana mereka? Pernahkah Anda melihat seseorang dari Istana Tiga Kali Lipat? Seorang lelaki tua berambut putih merenung sejenak sebelum bertanya. Kata-katanya membungkam seluruh restoran. Hal ini memang aneh. Jika Istana Berunsur Tiga adalah harapan dunia budidaya, belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang Istana Berunsur Tiga sampai sekarang. Hanya karena dunia budidaya selalu mendengar bahwa Istana Tiga Kali Lipat ada untuk melawan klan Iblis Yumeng sehingga semua orang sangat percaya pada Istana Tiga Kali Lipat. Melihat semua orang masih ragu, Liu San khawatir dia akan mendapat masalah. Dia segera berkata, saya akan mengatakannya lagi. Aku tidak mengada-ada. Benar atau tidaknya, Anda bisa bertanya kepada para penyintas di kota Cunan. Mengenai apakah orang itu berasal dari Istana Sancong, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bertanggung jawab menyebarkan berita. Saya tidak percaya. Di mana yang selamat? Aku akan bertanya padanya sendiri. Pria berwajah merah itu berdiri dan bertanya. Mereka seharusnya masih berada di gerbang kota. Anda bisa bertanya-tanya dan Anda akan mengetahuinya. Beberapa orang yang selamat dikatakan telah melarikan diri ke kota lain, kata Liu San. Sebaiknya kamu tidak berbohong. Kalau tidak, kamu akan menderita. Pria berwajah merah di tahap Naschen Sol tampaknya sangat menghormati Istana Tiga Kali Lipat. Dia tidak bisa menerima rumor ini. Dia harus memverifikasinya sendiri sebelum dia puas. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Liu San dan keluar dari restoran. Liu San juga tidak berdaya di bawah tatapan itu, tapi dia tidak peduli. Dia awalnya disewa oleh penjaga toko untuk menyampaikan berita tersebut kepada para penggarap restoran. Adapun apa yang terjadi, kemungkinan besar dia tidak akan disalahkan. Segera, ada berbagai macam bisikan di restoran. Namun, pria parubaya berbaju biru di sudut mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia memanggil pelayan dan berkata, Pelayan, masukkan piring-piring ini ke dalam kotak makanan untuk saya. Saya ingin mengambilnya. Iya pak, mohon tunggu sebentar. Restoran kami mengenakan biaya tambahan 10 batu roh untuk kotak makanan. Tidak masalah. Pelayan segera memasukkan piring ke dalam mangkuk dan piring dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Kemudian, pria parubaya berbaju biru membayar dan meninggalkan restoran bersama anak kecil itu. Pria parubaya berbaju biru adalah Tan King Kuan, orang pertama yang membela Muyu di kota Dongsha. Anak laki-laki di sebelahnya adalah King Fan kecil, yang dengan berani mempertanyakan semua guru abadi. Tuan, menurut Anda apakah benar Saudara R. Mao yang melakukannya? King Fan kecil bertanya dengan cemas. Saudara R. Mao yang dia bicarakan tentu saja adalah Muyu. Saat itu, Suai kecil telah membodohinya dan tidak menyebutkan nama mereka bertiga. Dia hanya menyebut Damao, R. Mao, dan San Mao. Namun, sekarang alam budidaya berbicara tentang Muyu yang membantai kota Dongsha, King Fan kecil sudah mengetahui identitas Saudara R. Mao, tetapi dia tetap tidak mengubahnya karena kebiasaan. Tan King Kuan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak yakin untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Keduanya berbelok ke gang kecil dan tiba di depan halaman bobrok. Mereka mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat ini, ada tiga orang yang berkerumun dan gemetar. Ketiga orang ini adalah keluarga kecil Chen Xi yang diusir oleh Muyu. Saudari Chen Xi, ini untukmu. King Fan kecil mengambil kotak makanan dari tuannya dengan susah payah dan menyerahkannya kepada keluarga kecil Chen Xi. Terima kasih, terima kasih. Keluarga kecil Chen Xi tampak kelaparan. Setelah berterima kasih padanya dengan air mata rasa terima kasih, mereka mulai melahap makanannya. Insiden di kota Chun An terjadi kemarin. Setelah keluarga kecil Chen Xi diusir, mereka mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Muyu dan berjalan keluar dari pegunungan. Mereka awalnya ingin kembali ke kota Chun An, tetapi dari jauh, mereka melihat kota Chun An telah dihancurkan. Oleh karena itu, mereka dengan bijak datang ke kota Wukiu. Namun karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, mereka bertiga tidak membawa uang sepeserpun dan perut mereka keroncongan karena lapar. Untungnya, Tan King Kuan tiba-tiba muncul bersama King Fan kecil dan membawa mereka ke sini. Keluarga kecil Chen Xi yang beranggotakan tiga orang dengan cepat menyelesaikan makanan mereka. Tan King Kuan lalu berkata, ceritakan semua yang terjadi di kota Chun An kemarin. Ya, Tuan Abadi. Ayah Chen Xi segera menyanjungnya dan menceritakan apa yang terjadi sebelum dia pergi kemarin. Dia mengatakan apa yang terjadi sebelum kota Chun An dihancurkan, dan Liu San mengatakan apa yang terjadi setelah pertempuran di kota Chun An. Ketika perkataan kedua orang itu disatukan, seluk-beluk semuanya menjadi sangat jelas. Setelah Ayah Chen Xi selesai, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru Abadi, syukurlah Anda lewat tepat waktu. Jika tidak, keluarga kami tidak akan tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mem, tidak apa-apa. Kalian semua bisa menetap di sini dulu dan membersihkan rumah. Jangan bicara tentang apa yang terjadi di kota Chun An. Tan, apakah kalian mengerti? Tan King Kuan tersenyum lembut. Kami mengerti. Orang tua Chen Xi buru-buru mengangguk. Keduanya menyuruh Chen Xi untuk tetap di sini dan tidak berlarian. Dengan sangat cepat, mereka masuk ke dalam rumah dan membersihkan rumah. King Fan kecil telah mengganggu Chen Xi kecil dan mulai bertanya tentang kakaknya Er Mao. Tan King Kuan duduk di kursi di halaman dan memikirkan sesuatu. Aku masih terlambat satu langkah. Sesuatu terjadi pada gadis itu. Lalu, kemana Muyu akan pergi? Tan King Kuan memandang King Fan kecil dan Chen Xi. Cahaya biru melintas di matanya. Istana Sancong. Di negeri batu diok berhiaskan berlian, cahaya suci menyelimuti seluruh istana. Bagaikan negeri dongeng, membuat hati dan pikiran orang berkelana. Di sebuah kuil, terang dan megah. Pilar berdiri di tengah. Pilar-pilar ini memiliki ketebalan dan panjang yang berbeda-beda. Mereka ditempatkan pada posisi yang sangat aneh. Dari atas sepertinya membentuk semacam pola. Saat ini, pilar-pilar tersebut memancarkan sinar cahaya putih. Sinar cahaya ini berpotongan di udara. Di atas pilar, pemandangan seluruh benua Sancong terpantul. Dalam gambar-gambar ini, ada gunung dan sungai. Namun, para pembudidaya dan manusia yang bergegas menuju titik putih. Bai Jie berdiri di samping pilar-pilar ini. Alisnya terjalin erat. Sepertinya dia sedang mencoba menemukan sesuatu dari titik putih ini. Namun, dia masih belum berhasil. Sesosok terbang dari luar kuil dan dengan hormat berlutut di tanah, Tuan, ada berita tentang Muyu. Berbicara, Bai Jie menjawab dengan dingin. Sosok itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan rasa takut, Tuan, Muyu membunuh Jiang Sang Kiyu dan Siang Heguan. Huff! Tubuh Bai Jie tiba-tiba memancarkan aura keagungan yang tiada taraf. Cahaya putih menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Seluruh kuil sepertinya mulai bergetar karena amarahnya. Orang yang datang untuk melaporkan berita itu sedikit gemetar. Dia begitu takut dengan aura Bai Jie sehingga dia tidak berani bernapas dengan keras. Di mana, suara agung Bai Jie bercampur dengan kemarahan. Kota Chunan. Saat itu, Jiang Sang Kiyu dan Siang Heguan menggunakan seorang gadis dari Sekte Debu Merah bernama Tian Ran untuk memikat Muyu. Menurut orang-orang yang selamat dari kota Chunan, Jiang Sang Kiyu dan Siang Heguan telah membunuh beberapa puluh ribu orang membuat penghalang yang kuat untuk menjebak Muyu. Namun, mereka tidak menyangka gadis dari Sekte Debu Merah bernama Tian Ran menggunakan teknik terlarang Sekte Debu Merah untuk membakar hidupnya untuk memecahkan penghalang Yu akan menggunakan wilayah kekuasaannya untuk membunuh Jiang Sang Kiyu dan Siang Heguan. Orang yang memberitakan berita itu juga mengeluarkan keringat dingin di keningnya. Ini karena mereka tahu Tuhan mereka tidak suka mendengar berita seperti ini. Namun mereka terpaksa melaporkannya. Setiap kali mereka masuk, mereka akan gelisah. Benar saja, kemarahan Bai Jie melanda seperti badai. Orang yang berlutut langsung tergeletak di tanah. Seolah-olah mereka sedang ditekan oleh gunung. Apakah Jiang Sang Kiyu dan Siang Heguan tidak membunuh semua orang di kota Chun'an? Bai Jie bertanya. Mereka tidak membunuh semua orang. Hal ini menyebabkan lebih dari 10.000 orang yang selamat muncul di kota Chun'an. Setelah kami menerima berita tersebut, kami pergi untuk mencegat dan membunuh orang-orang ini. Namun, Jiang Sang Kiyu dan Siang Heguan sudah mengungkap identitas asli mereka, kan? Bai Jie memikirkan banyak hal dalam sekejap. Tuhan, seperti ini. Saat ini, kami tidak memiliki cara untuk menemukan 10.000 orang ini sepenuhnya. Namun, berita tentang kami membunuh orang demi kekuatan jiwa telah menyebar. Saat ini, dunia budidaya tampaknya mulai mempertanyakan. Petik 2. Wajah Bai Jie bercampur dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Pergi dan selesaikan masalah ini. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menutupi berita ini. Apakah kamu mengerti? Ya, orang yang melaporkan berita tersebut merasa seolah-olah telah diampuni dan segera meninggalkan kuil. Utusan Istana, apakah ada berita tentang orang ke-9 dengan kehidupan abadi? Bai Jie bertanya. Ada sosok di sampingnya yang sedang menunggu perintah. Tuan, kami telah melenyapkan orang-orang yang terkait dengan Mu Yu selangkah demi selangkah. Kami telah memastikan identitas orang ini, sosok yang dipanggil Utusan Istana itu menjawab dengan hormat. Lalu kenapa kamu tidak menangkapnya dan membawanya ke sini? Bai Jie berkata dengan dingin. Utusan Istana dengan cepat berkata, Tuan Ku, kami tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia dilindungi oleh alam teknik guntur yang menentang guntur abadi dan sebuah formasi yang kuat. Menurut formasi ini, seharusnya formasi itu dibuat oleh Jian Ying dan Chen Feng. Kita tidak bisa menghancurkan formasinya. Bai Jie mendengus dingin, sampah. Utusan Istana berlutut di tanah dengan gemetar dan tidak berani berbicara. Dia tampak sangat marah karena memikirkan sesuatu. Kemudian dia berteriak dengan marah, Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, Pergi dan tangkap orang kesembilan dengan kehidupan abadi untukku. Kekuatan Tian Heng tidak dapat dikendalikan oleh mereka. Ya Tuan, utusan Istana segera membungkuk dan pergi. Kekuatan Tian Heng, pertempuran Suan Immortals. Saya tidak menyangka akan menimbulkan masalah saat ini. Jian Ying Chen Feng, kamu benar-benar punya metode yang bagus. Anda telah mengurung saya di sini, tetapi itu tidak masalah. Saya telah menemukan orang kesembilan dengan kehidupan kekal. Anda mungkin tidak mengharapkan ini, bukan? 957. Sinar matahari pertama menyinari hutan, terlihat sangat menyenangkan. Burung-burung di hutan berkicau riang, gembira dan riang. Muyu duduk di dahan di sebelah pohon bodi, menatapnya dengan bingung. Batang pohon bodi menjadi jernih, seperti kristal zamrut yang sangat besar. Saat ini, Tian Ran sedang berbaring di batang pohon bodi, tampak seperti sedang tidur. Daun dari seluruh pohon bodi bergerak dengan lembut, memancarkan vitalitas yang meluap-luap, berkeliaran di sekitar Tian Ran. Dia telah menjaga pohon bodi selama 10 hari. 10 hari yang lalu, dia bergegas dari kota Cun'an ke pegunungan Muyun tanpa henti, dengan paksa menerobos wilayah Suiyumeng, dan dikelilingi oleh sekelompok Suiyumeng. Jika kepala pohon tua tidak merasakan aura Muyu dan bergegas tepat waktu, banyak Suiyumeng akan terluka di tangan Muyu yang cemas. Kepala pohon tua juga sangat terganggu dengan permintaan Muyu karena pohon bodi adalah pohon suci baginya, memiliki vitalitas yang sangat kuat. Untungnya, Goumeng maju dan memecahkan masalah tersebut, mengaktifkan pohon bodi dan mengirim Tian Ran ke pohon bodi. Jangan khawatir, saya bisa merasakan vitalitas sister Tian Ran perlahan pulih. Suai kecil berbaring dengan malas di puncak pohon. Oke, Muyu mengkhawatirkan Tian Ran selama beberapa hari terakhir, tapi pohon bodi ini memang kuat. Ia sebenarnya dapat mengubah esensi vitalitasnya sendiri menjadi vitalitas manusia dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Tian Ran, membantu Tian Ran memulihkan vitalitasnya yang telah habis terbakar. Namun, proses ini berjalan sangat lambat. Tubuh dan jiwa Tian Ran tidak terluka. Menurut Kepala Pohon Tua, waktu kebangkitan Tian Ran tidak pasti bisa jadi beberapa hari, sebulan, atau beberapa tahun. Itu semua tergantung keberuntungan Tian Ran. Selama periode waktu ini, Goumeng jarang berbicara karena dia baru saja melepaskan diri dari formasi iblis penyegel sembilan surga dan membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Muyu juga tidak mengganggunya. Sebenarnya, mereka adalah satu, tetapi mereka memiliki dua kesadaran yang independen. Namun, mereka juga bisa menggabungkan kedua kesadaran tersebut dan menjadi orang yang sama. Hanya saja Muyu tidak ingin bergabung, jadi mereka masing-masing memikirkan pikirannya sendiri dan tidak saling mengganggu. Tapi saat ini, suara Goumeng terdengar di benak Muyu. Apakah kamu tahu mengapa aku membantumu? Muyu terdiam sejenak dan berkata, Aku tidak tahu, tapi aku tetap harus berterima kasih. Saya hanya membalas budi Evergreen Deadwood. Jika bukan karena darah Evergreen Deadwood yang melindungi langit, saya akan dilahap oleh energi kematian, kata Goumeng dengan tenang. Saya pikir Anda adalah Yu Meng yang menyihir. Maaf, saya salah paham. Muyu berkata dengan tulus. Goumeng mendengus pelan. Dulu, aku memang tidak rela hidup dalam tubuh anak nakal sepertimu. Namun, sekarang aku berubah pikiran. Beberapa kualitas istimewamu sama dengan milik Tuanmu, dan aku mengaguminya. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin tahu kualitas khusus apa yang dia miliki. Saat ini, dia hanya ingin menunggu Tian Ran Bangun. Tahukah kamu apa arti pohon ini bagi kami? Goumeng bertanya. Aku tidak tahu. Pohon ini oleh kami disebut pohon kehidupan. Pohon kehidupan sangatlah aneh. Ini adalah pohon dewa yang telah bertahan sejak zaman kuno dan memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Karena keberadaannya itulah Muyu Meng kami memilikinya. Mampu bertahan sampai sekarang. Setiap dewa roh Muyu mengelahir dari pohon ini, kata Goumeng. Muyu terkejut. Setiap Tuan Roh Muyu Meng. Saya pikir Anda adalah satu-satunya penguasa roh Muyu Meng. Tentu saja tidak. Meski kita memiliki tubuh yang abadi, kita masih bisa dibunuh. Ketika yang satu mati, pohon kehidupan akan melahirkan yang lain. Apakah menurut Anda Jian Ying dan Chen Feng menjebak kita di pegunungan Moyun untuk melindungi umat manusia? Kata Goumeng acuh tak acuh. Bukan begitu. Muyu balik bertanya. Sejujurnya, Muyu Meng kami melakukan hal yang sama seperti ras Yao saat itu. Itu bukan karena kami melawan ras manusia atau mengancam rasmu. Itu semua hanyalah hayalanmu, kata Goumeng. Muyu sedikit mengernyit. Sama dengan ras Yao, Anda juga menjadi sasaran oleh apa yang disebut penegak surga. Muyu masih memiliki gagasan samar tentang keberadaan penegak surga. Dia tidak tahu apa maksud penegak surga. Benar. Penjelasan Jian Ying dan Chen Feng sebelumnya semuanya sepihak. Mereka mengatakan bahwa umat manusia tidak bisa mengalahkan Yu Mon, jadi dia menyerang dan mengalahkan kita, menjebak Yu Mon di pegunungan Moyun. Itu hanya alasan. Dia hanya tidak ingin menarik perhatian penegak surga. Dia sebenarnya mengirim kita ke dalam siklus reinkarnasi untuk melindungi kita, kata Goumengenggan. Muyu mengangguk sambil berpikir. Lalu kenapa kalian berlima tidak bisa disegel seperti sepuluh Raja Yao? Karena aura kami berbeda dengan Raja Yao. Kami hanya memiliki satu elemen. Bahkan jika kami disegel, penegak surga dapat dengan mudah menemukan kami. Itu sebabnya kami hanya dapat menggunakan tubuh manusia untuk menyembunyikan aura kami. Alasan mengapa Jian Ying dan Chen Feng membentuk formasi penyegelan sembilan surga untuk menyegel kami lagi adalah karena mereka khawatir penegak surga akan merasakan aura kami setelah kami mengendalikan kalian berlima. Saya pikir dia seharusnya sudah menyadari sejak lama bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghadapi penegak surga. Bagaimanapun, formasi langit dan bumi menghabiskan budidayanya. Nada suara Goumeng sangat aneh. Kedengarannya dia sedang bercanda, tapi dia juga terdengar sangat tidak mau. Goumeng dan empat Yao Meng lainnya adalah makhluk abadi. Saat itu, tidak ada cukup makhluk abadi di dunia ini, jadi Jian Ying dan Chen Feng menggunakan metode lain untuk membiarkan mereka hidup. Lalu apa yang kamu lakukan Yao Meng hingga menjadi sasaran penegak surga? Apakah itu juga untuk mengendalikan nasibmu sendiri? Mu Yu masih tidak mengerti. Dulu ketika dia bertanya kepada Raja Yao Laut tentang masalah ini, Raja Yao Laut telah memberinya penjelasan ini, tapi dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Mu Yu juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Dia selalu merasa bahwa penegak surga terlalu sulit dipercaya. Goumeng berkata, ketika kamu mencapai tahap kenaikan besar di masa depan dan memiliki pemahaman awal tentang jalan surgawi, kamu akan memahaminya. Saat ini, percuma bagiku untuk menjelaskan terlalu banyak kepadamu. Lalu kenapa kamu tiba-tiba membicarakan hal ini padaku? Mu Yu bertanya. Karena aku sudah lama tidak berbicara dengan siapapun, dan aku ingin menghilangkan kebosananku. Selain itu, aku telah mengamatimu selama beberapa tahun terakhir, dan aku menyadari bahwa aku tidak dapat memahamimu. Aku saya sangat akrab dengan hal-hal seperti kehidupan, tetapi Anda tidak menghargai hidup Anda seperti orang lain. Apakah Deadwood Evergreen benar-benar berharga bagi Anda? Goumeng bertanya dengan dingin. Dia layak bagiku untuk melakukan apapun demi dia. Kamu seharusnya tidak memiliki emosi manusia, jadi kamu tidak akan mengerti, kata Mu Yu. Kamu salah. Setiap ras yang memiliki kesadaran memiliki emosi. Kami juga memilikinya. Hanya saja menurutku tidak ada orang yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Tentu saja bukan hanya Anda. Entah itu Jian Ying, Chen Feng, Deadwood Evergreen, atau gadis itu, orang seperti Anda yang tidak menghargai hidup Anda jarang terjadi di ras manapun, kata Goumeng. Jian Ying dan Chen Feng mengorbankan kultivasi mereka untuk menyelamatkan semua orang di surga ketiga. Deadwood Evergreen mengorbankan hidupnya untuk Mu Yu. Mu Yu ingin mengembalikan hidupnya ke Deadwood Evergreen. Tian Ran membakar hidupnya untuk melindungi Mu Yu. Hidup tampak murah di mata mereka, dan bisa disiasiakan sesuka mereka. Namun, Mu Yu menggelengkan kepalanya. Bukannya kami tidak menghargai hidup kami, tapi kami terlalu menghargai hidup kami. Itu sebabnya kami ingin menggunakan hidup kami di tempat yang kami anggap benar. Karena mereka menghargai hidup mereka, mereka memperlakukan hidup mereka dengan serius. Mereka tidak tega membiarkan orang yang mereka sayangi pergi. Saya mengerti. Goumeng sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia berkata, saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa setelah Anda mengembalikan hidup Anda ke Deadwood Evergreen, saya akan meninggalkan tubuh Anda. Tubuh Anda akan menjadi tidak lengkap dengan lima elemen. Pada saat itu, bahkan pohon bodi pun tidak akan menjadi lengkap. Mampu menyelamatkanmu, jangan ambil risiko. Saya tidak mau mengambil risiko. Muyu berkata dengan sederhana. Goumeng tidak mengatakan apapun setelah itu. Muyu berbaring di puncak pohon dan memandang ke langit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang di kota Chun'an dalam sepuluh hari terakhir, tapi dia berharap keluarga Chen Si kecil akan selamat. Karena dia sangat ingin menyelamatkan mereka, dia melupakan keluarga Chen Si kecil. Namun, dia berpikir mereka bertiga seharusnya bisa keluar dari sana sendirian. Dia hanya berharap mereka tidak kembali ke kota Chun'an. Muyu, kita semua sudah kembali ke pegunungan Moyun. Bukankah sebaiknya kamu pergi mencari situa palsu dan kepala desa? Xiao Suai memetik seikat pisang dari suatu tempat dan memakannya dengan gembira. Muyu melirik Tian Ran yang masih dalam masa pemulihan di pohon bodi. Dia tidak tahu kapan Tian Ran akan bangun, tetapi mengetahui bahwa Tian Ran akan aman. Muyu merasa nyaman. Sekarang setelah dia melihat Tian Ran, dia telah lulus ujian kedua di dalam hatinya. Sekarang dia berada di pegunungan Moyun, sudah waktunya untuk menemukan kepala desa. Ketika dia meninggalkan desa air mengalir, Muyu bersumpah kepada kakek kepala desa bahwa dia akan menjadi orang yang berperang melawan Yumon. Namun, apa yang dia lakukan sekarang tidak sesuai dengan janjinya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kakek kepala desa. Hanya dengan begitu dia tidak akan merasa khawatir. Kakek kepala desa adalah salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Dia tidak ingin menyembunyikannya dari kakek kepala desa. Ya, Muyu mengangguk. Kepala pohon tua berjalan perlahan ke arah pohon dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir dan lakukan urusanmu sendiri. Gadis ini akan baik-baik saja. Muyu melompat turun dari pohon dan mendarat di depan kepala pohon tua. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, kepala pohon tua. Kepala pohon tua melambaikan tangannya, tidak perlu. Tuan Gaumang meminta saya untuk membantu Anda, jadi saya harus membantu Anda. Saya percaya pada Anda sama seperti Tuan Gaumang. Mau ngomong, ada satu hal lagi. Pendeta Suiyumeng berkata bahwa beberapa Suiyumeng di dunia luar telah memilih untuk bergantung pada penduduk istana Sancong, jadi Anda harus berhati-hati. Muyu mengangguk, kalau begitu aku pergi, aku akan segera kembali. Mereka sekarang berada di pegunungan Moyun. Meskipun desa air mengalir agak jauh dari sini, namun tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan Muyu, dia akan dapat mencapainya segera. Muyu menatap Tianran untuk terakhir kalinya dan berkata, Nak, tunggu di sini sampai aku kembali. Xiao Sui melompat ke bahu Muyu. Di bawah bimbingan kepala pohon tua, keduanya meninggalkan tempat ini dan menuju desa air mengalir. 958. Pagi-pagi sekali, desa air mengalir yang sepi sudah ramai dengan aktivitas. Orang-orang dewasa bersiap pergi ke ladang dengan bajak dan cangkulnya. Beberapa pemburu bersiap untuk pergi berburu. Anak-anak telah selesai makan dan berlari dengan gembira ke ladang pengeringan biji-bijian di pintu masuk desa. Kepala desa butua yang berambut putih namun sehat dan bugar telah menunggu anak-anak di ladang pengeringan gandum sambil tersenyum. Dia sudah tua dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Setiap hari, dia membantu penduduk desa merawat anak-anak, mengajari mereka membaca dan bercerita. Sebagian besar cerita dalam buku itu adalah tentang Muyu, orang yang paling menakjubkan di hatinya. Hari ini, Muyu telah muncul di berbagai cerita. Misalnya, Muyu memukuli ayam putih sebanyak tiga kali, menimbulkan kekacauan di Istana Naga Laut dan memenuhi sungai yang banjir. Ini semua untuk memicu keberanian, kebenaran, dan kebenaran Muyu. Muyu kecil memberi pir-kepir, Muyu menari ketika mendengar ayam jantan, Muyu menggantungkan balok dan menusuk pantat, memahat dinding untuk mencuri cahaya, dan sebagainya. Kisah-kisah ini menggambarkan Muyu sebagai anak baik yang rajin dan bersemangat belajar sejak usia muda. Meskipun cerita-cerita ini tidak ada hubungannya dengan Muyu. Misalnya, ketika Muyu masih kecil, koko ayam mengganggu tidurnya setiap pagi. Dia memikirkan apakah akan membunuh ayam itu dan memakannya. Belakangan, dia mengira jika melakukan itu, kepala desa akan patah hati. Maka, setiap hari sebelum tidur, ia membalut mulut ayam itu rapat-rapat dengan akar-akarnya. Bagaimanapun, kepala desa butua tidak mempedulikan hal-hal ini. Muyu adalah kebanggaan hatinya. Dia adalah guru abadi yang paling menjanjikan dari desa air mengalir. Setiap hari, dia menciptakan cerita baru untuk Muyu. Dia bahkan secara khusus menulis biografi berjudul Legenda Muyu, yang mengatakan bahwa itu adalah untuk dibaca oleh generasi mendatang. Kehidupannya di tahun-tahun terakhirnya kaya dan penuh warna. Sekarang, dia akan menceritakan kisah anak baik Muyu setiap hari. Ada berbagai versi, dan versi paling klasik tentu saja. Dalam sekejap mata, Muyu kita tiba tepat pada waktunya dan bertarung dengan guru abadi itu selama 300 ronde. Rasanya seperti langit menjadi gelap, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Dua pedang terbang Muyu seperti guntur surgawi yang mengguncang dunia yang khusus menilai kebaikan dan kejahatan di dunia. Begitu pedang surgawi dilepaskan, pasir dan kerikil beterbangan, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh, membuat orang sulit membuka mata. Pedang itu menusuk ke depan. Seketika, angin dan awan melonjak, langit runtuh dan bumi retak. Master abadi dari desa Big Dot dipukuli habis-habisan oleh Muyu. Dia dikirim terbang sambil muntah darah. Darahnya mewarnai debu menjadi merah dan bahkan langit pun diwarnai merah. Ini adalah cerita pertama yang diceritakan kepala desa Butua setiap hari. Karena Muyu telah didewakan oleh kepala desa Butua, anak-anak tidak akan pernah bosan mendengar cerita ini. Muyu juga menjadi objek pemujaan semua orang. Namun, terkadang ada beberapa anak pintar yang mempertanyakan keaslian cerita Butua kepala desa. Hal ini terutama berlaku untuk volume kedua, Legenda Pahlawan Muyu, di mana guru abadi berlutut di depan kepala desa. Akan selalu ada anak-anak yang mendengus dan mempertanyakan hal ini. Seorang guru abadi adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa dengan kekuatan magis yang tak terbatas. Bagaimana mereka bisa berlutut di hadapan manusia seperti kepala desa Butua? Namun, hari ini, anak-anak ini tercengang. Pemandangan di hadapan mereka membuat mereka tidak lagi mempertanyakan kepala desa. Tetua, tolong bantu kami. Beberapa ratus master abadi dengan penampilan mengesankan berlutut di depan kepala desa Butua. Adegan itu megah dan megah, dan membuat takut semua orang. Kipas daun palem kepala desa Butua jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, bahkan janggutnya pun mencuat. Dia tidak berani mempercayai apa yang terjadi di depannya. Apa? Apa yang sedang kalian lakukan? Kepala desa Butua memandangi beberapa ratus orang yang tiba-tiba berlutut di depannya dengan rasa tidak percaya. Harus diketahui bahwa orang-orang yang berlutut di depannya adalah orang-orang yang baru saja turun dari langit seperti menaiki awan. Mereka adalah master abadi yang legendaris. Master abadi adalah sasaran kekaguman kepala desa Butua. Terakhir kali, untuk mencari keadilan bagi kepala desa Butua, Muyu memberikan pelajaran kepada guru abadi yang telah mempermalukan kepala desa Butua. Muyu bahkan membuat guru abadi itu berlutut di depan kepala desa Butua. Kejadian ini cukup untuk dibanggakan oleh kepala desa Butua selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini, ratusan guru abadi akan muncul di hadapannya entah dari mana dan berlutut di depannya. Otak kepala desa Butua tidak dapat memahami hal ini. Mengapa tiba-tiba keadaan menjadi begitu aneh? Apa yang salah dengan otaknya? Apakah para guru abadi ini berkultivasi sampai mereka menjadi bodoh? Namun, kepala desa Butua sudah tertawa bodoh di dalam hatinya karena dia tiba-tiba berpikir bahwa dengan begitu banyak guru abadi yang berlutut di hadapannya, bagaimana dia bisa terus menulis bab berikutnya dari Legenda Muyu. Tetua, masalah Muyu harus diselesaikan olehmu. Mohon setuju untuk ikut dengan kami. Guru abadi parubaya memandang kepala desa Butua dengan sungguh-sungguh, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Kepala desa Butua sebenarnya sangat bersemangat, tapi dia juga agak takut. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia sepertinya mendapat manfaat dari Muyu lagi. Dia membungku untuk mengambil kipas daun lontar di tanah dan dengan hati-hati berkata, oke, oke. Kamu, kamu, kamu semua bisa bangkit. Kepala desa Butua merasa seperti seorang kaisar yang membiarkan rakyatnya bangkit. Namun, dia tidak memiliki kultifasi apapun. Dia tahu bahwa jika salah satu dari guru abadi ini dengan santai menjentikan jari mereka, dia akan tamat. Elder, Master, mohon setuju untuk ikut dengan kami. Kata guru abadi setengah baya. Um, bolehkah aku bertanya, apa yang terjadi dengan Muyu? Kepala desa Butua bertanya dengan hormat. Master abadi paru baya berkata dengan wajah serius, tetua, Muyu disihir oleh Yumon dan kehilangan akal sehatnya. Saat ini, dia memimpin Yumon untuk melawan kita manusia. Kita tidak punya cara untuk mengalahkannya. Kita bisa hanya mengandalkanmu untuk membangunkan dan menyelamatkan Muyu. Apa, Muyu? Muyu tersihir oleh Yumon. Kepala desa Butua terkejut. Dia teringat sebuah rahasia yang telah terkubur jauh di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun. Tahun itu, Muyu berusia 12 tahun. Kepala desa Butua hendak membawanya ke sekolah kota untuk mendaftar, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan beruang grizzly berukuran besar. Pada saat itu, untuk menyelamatkannya, Muyu mudah mengungkapkan kemampuan yang membuat kepala desa Butua gemetar ketakutan, pengendalian pohon. Pengendalian pohon adalah kemampuan Muyu. Kepala desa Butua memilih untuk percaya pada Muyu karena dia memahami temperamen Muyu. Dia percaya bahwa Muyu pasti akan menjadi guru abadi yang baik dan menggunakan kemampuan Muyu untuk menghadapi Yumon ini. Namun, dia tidak pernah menyangka guru abadi di depannya ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu bilang Muyu disihir oleh Yumon. Apakah ini benar? Kepala desa Butua sangat cemas. Dalam hatinya, Muyu adalah anak yang baik. Bagaimana dia bisa tersihir oleh Yumon? Kalau dia tersihir oleh Yumon, bagaimana dia bisa menjadi panutan bagi anak-anak lain? Sebuah cahaya aneh melintas di mata pria paruh baya itu. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Ya, kami mendengar bahwa kamulah yang membesarkan Muyu sejak dia masih muda. Muyu paling mendengarkanmu. Karena itu, hanya kamu yang bisa membangunkan Muyu sekarang. Hati kepala desa Butua dipenuhi kecemasan. Muyu adalah orang yang paling dia sayangi. Yang paling dia takuti adalah Muyu mengalami kecelakaan di luar. Lalu, di mana Muyu sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Kepala desa Butua bertanya dengan cemas. Master abadi paruh baya segera mengeluarkan liontin biok putih dari sakunya. Liontin biok ini mengalir dengan cahaya suci. Sekilas, itu tampak seperti harta karun dari para dewa. Bahkan kepala desa Butua mau tidak mau merasa sangat menghormatinya. Pria paruh baya itu menjelaskan, Liontin biok ini khusus kami buat untuk melindungi Anda. Ini dapat mencegah Anda disihir oleh Yumon. Kami khawatir Muyu juga akan menggunakan kemampuan Yumon untuk mengendalikan Anda. Oleh karena itu, Anda harus ambil kepala desa Butua dengan cepat mengangguk. Liontin biok itu bersinar dengan cahaya putih suci. Sekilas, dia tahu bahwa itu bukanlah benda suci dari guru abadi. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil liontin biok itu. Namun, pria paruh baya itu menarik tangannya kembali. Tetua, kamu harus ingat. Saat Anda memegang liontin biok ini, tubuh Anda akan mengalami beberapa perubahan yang tidak normal. Anda mungkin merasa tidak nyaman dan menjijikan, tapi ini semua demi kebaikan Anda sendiri. Anda harus mengosongkan diri dan tidak menahan gaya tolak dari liontin biok. Jika Anda menolak, liontin biok tidak dapat digunakan lagi. Apakah kamu mengerti? Pria paruh baya itu memperingatkan. Saya mengerti. Kepala desa butua menganggup dengan serius. Jika menyangkut keselamatan muyu, kepala desa butua akan melakukan apa saja. Permintaan pria paruh baya itu bukanlah apa-apa. Pria paruh baya itu dengan hati-hati menyerahkan liontin biok itu kepada kepala desa butua. Setelah kepala desa butua menerima liontin biok tersebut, dia segera merasakan kekuatan perekat aneh yang datang dari liontin biok tersebut. Tampaknya telah berubah menjadi aliran cahaya dan melilit tubuhnya. Namun, pada saat ini, tanah desa tiba-tiba dipenuhi dengan aura rune formasi yang kuat. Ia dengan paksa menarik aliran cahaya yang menutupi tubuh kepala desa butua dari liontin biok. Itu seperti tarik tambang. Aura dari liontin biok tampaknya sangat lemah dan akan segera dilahap oleh rune formasi. Elder, ingat, Anda harus percaya pada kekuatan liontin biok. Tolak hal-hal lain. Anda punya cara untuk melawan kekuatan yang ingin menghancurkan liontin biok itu. Pria paruh baya itu langsung berkata. Ekspresi kepala desa butua sangat serius. Dia menaruh semua fokusnya pada tubuhnya. Dia mempercayai kata-kata pria paruh baya itu dan juga merasakan formasi aneh dan kuat muncul dari tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk menerima aura dari liontin biok. Perlahan, karena perlawanan kepala desa butua, rune formasi dari tanah desa akhirnya dikeluarkan dari tubuhnya. Cahaya putih suci dari liontin biok juga dengan mulus memasuki tubuh butua kepala desa. Kepala desa butua merasa kehilangan kontak dengan desa. Ia bahkan merasa terisolasi dari dunia luar. Desa tersebut terus mengeluarkan aura yang ingin berhubungan kembali dengannya, namun pada akhirnya semua itu diusir oleh kepala desa butua. Oke, aku berhasil. Kepala desa butua menghela napas lega. Pria paruh baya itu memperlihatkan senyuman yang tak terlihat, tapi dengan cepat menghilang. Dia dengan tulus berkata, Tidak ada waktu. Pena tua, mohon maafkan saya. Pria paruh baya itu telah muncul di belakang kepala desa butua. Kemudian, auranya menutupi tubuh kepala desa butua dan membungkusnya. Dalam sekejap mata, kepala desa butua menghilang dari desa air mengalir. Di saat yang sama, ratusan orang yang berlutut juga menghilang dalam sekejap. Hanya sekelompok anak-anak yang belum pulih dari keterkejutannya yang tersisa di sana. Mereka terkagum-kagum dengan kesaktian kakek kepala desa. Tuan Abadi benar-benar berlutut di hadapan kakek kepala desa. 959 Muyu dan Suai Kecil sudah mendarat di luar desa air mengalir, tapi Muyu menghentikan langkahnya. Apa yang salah? Muyu, apakah kamu masih memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada kakek penipuan? Suai Kecil bertanya dengan santai. Muyu mengangguk. Saat itu, aku berjanji pada kakek kepala desa bahwa aku akan menjadi guru abadi yang baik untuk melawan Yumon. Sayangnya, aku telah mengingkari janjiku. Dia tidak melawan Yumon. Sebaliknya, dia membantai Tuan Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Janji yang diucapkannya semasa kecil membuatnya resah karena kakek kepala desa adalah orang yang ia andalkan semasa kecil. Ketika dia masih kecil, dia tidak memiliki orang tua dan diintimidasi oleh anak-anak lain. Kakek kepala desa selalu yang melindunginya, jadi dia selalu mendengarkan kakek kepala desa. Sekarang, dia telah menempuh jalan yang bertentangan dengan keinginan kakek kepala desa. Dia merasa sangat tidak nyaman dan tidak bisa benar-benar menghadapi kakek kepala desa. Tapi kamu tetap harus menghadapi dirimu sendiri. Ayo pergi. Saya sangat menyukai kakek penipu, kata suai kecil. Muyu ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia diam-diam memasuki desa air mengalir tanpa memberitahu siapapun. Dia muncul di rumah kepala desa, namun dia tidak melihat kakek kepala desa. Kakek penipu pasti menceritakan kepada anak-anak kisah pertarunganku di Pulau Abadi Terapum di ladang yang menjemur biji-bijian. Ayo kita dengarkan. Suai kecil berkata dengan gembira. Muyu berbalik dan muncul di ladang yang menjemur gandum. Namun, dia sedikit mengernyit karena kakek kepala desa juga tidak ada di sana. Yang ada hanya sekelompok anak yang berbisik-bisik dan berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Muyu samar-samar merasa tidak nyaman. Dia menekankan tangannya ke tanah dan formasi delapan trigram muncul di bawah telapak tangannya. Seketika, pola formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah desa. Lalu, ekspresinya sedikit berubah. Apa yang sedang terjadi? Di mana kakek penipuan? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak ada di desa. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Telinga Muyu tiba-tiba bergerak-gerak karena dia sudah mendengar diskusi kelompok anak-anak. Kakek kepala desa sangat mengesankan. Ya, begitu banyak guru abadi yang berlutut di hadapannya. Kakek kepala desa seperti pemimpin dari seorang guru abadi. Dia sangat kuat. Ini semua berkat kakak Muyu. Sebenarnya, aku ingin melihat Muyu GG dengan mataku sendiri. Kakek kepala desa berkata bahwa kakak Muyu bertarung dengan Yumon di luar. Sayangnya, kita terlalu muda untuk menjadi tuan abadi. Sekelompok anak-anak sedang mendiskusikan kekuatan ilahi kepala desa. Saat ini, Xiao Suai sudah tertabrak. Dia tampak baru berusia tiga atau empat tahun, kira-kira seusia dengan anak-anak lainnya. Hei, apa maksudmu dengan tuan abadi yang berlutut di depan kepala desa? Di mana kepala desanya? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa kamu? Mengapa kami belum pernah melihatmu sebelumnya? Seorang anak dari desa air mengalir bertanya. Xiao Suai berkata dengan serius, saya pengagum kepala desa. Saya di sini untuk meminta tanda tangan. Di mana kepala desa? Kepala desa dibawa pergi oleh sekelompok guru abadi. Diambil. Kemana? Xiao Suai segera bertanya. Aku tidak tahu. Kami hanya mendengar para guru abadi mengatakan bahwa kakak Muyu dan Yumon ingin kakek kepala desa melakukan sesuatu yang besar. Kemudian, guru abadi itu membawanya pergi. Kata seorang anak kecil. Ekspresi Muyu berubah drastis. Kemana mereka membawa kakek kepala desa? Muyu melintas di depan sekelompok anak-anak dan bertanya dengan cemas. Kakak, siapa kamu? Anak-anak yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa aku tidak penting. Cepat beritahu aku siapa yang membawa pergi kakek kepala desa. Ceritakan semuanya secara detail. Muyu sedang tidak ingin menjelaskan identitasnya. Anak-anak sangat gembira melihat ratusan guru abadi berlutut di hadapan kakek kepala desa. Mereka tidak sabar untuk memberitahu Muyu semua yang terjadi. Wajah Muyu menjadi semakin pucat saat dia mendengarkan. Dia segera bertanya, lalu kemana mereka pergi? Tentu saja menuju langit. Itu benar. Master abadi semuanya menunggangi awan. Xiao Suai, ayo pergi. Muyu menyadari bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dia segera melangkah keluar dan muncul di atas desa. Ah, kakak juga seorang guru abadi. Benar-benar. Anak itu membuka matanya lebar-lebar dan berteriak kegirangan. Hati Muyu menjadi sangat berat. Dia dengan cepat berputar di atas kepala desa. Ada banyak jejak para penggarap diri yang kacau. Muyu mondar-mandir di sekitar desa air mengalir untuk sementara waktu. Riak samar formasi muncul di atas desa dan menutupi seluruh desa. Bukankah kamu datang ke sini terakhir kali? Bukankah kamu sudah menyuruhnya untuk tidak meninggalkan desa? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Terakhir kali ketika saya diam-diam kembali untuk memberikan formasi pada kakek kepala desa, saya tidak berani menghadapinya. Jadi saya tidak muncul di hadapannya. Saya hanya menyiapkan formasi pelindung untuk kepala desa. Kata Muyu. Kalau begitu kamu tidak mengira dia akan berada dalam bahaya begitu dia meninggalkan desa air mengalir. Xiao Suai bertanya. Kakek kepala desa biasanya tidak mau meninggalkan desa air mengalir. Tempat terjauh yang dia tuju adalah ke sekolah di kota Kingshu. Jangkauan perlindungan formasi ini mencakup tempat terjauh dari kepala desa kakek. Selama dia tidak meninggalkan area ini, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Bahkan tidak ada yang bisa membawanya pergi dengan paksa. Guru telah menyiapkan formasi pelindung untuknya. Itu cukup untuk memastikan bahwa orang-orang dari istana ketiga tidak bisa memasuki area ini. Muyu mengepalkan tangannya. Orang-orang dari istana ketiga tidak bisa masuk tetapi orang-orang dari gerbang delapan bisa. Tidak bisakah membawanya pergi dengan paksa? Bahkan Bai Jie pun tidak. Xiao Suai bertanya. Ya, bahkan Bai Jie pun tidak. Karena tubuh kakek kepala desa tidak hanya memiliki pelindung petir, saya juga menemukan formasi guru. Guru sudah mengetahui hal ini. Saya khawatir setelah penjara pengurungan abadi kehilangan pengaruhnya, guru telah memberikan formasi pelindung padanya. Formasi guru tidak akan membatasi kultifator manapun untuk memasuki desa air mengalir. Namun jika ada yang ingin membawanya pergi dengan paksa, mereka akan dihadang oleh formasi pelindung. Bai Jie tidak terkecuali, Muyu menjelaskan. Formasi ini dibentuk dengan bantuan kekuatan alam. Karena formasi tersebut tidak dipelihara secara teratur oleh siapapun, maka formasi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyerang. Tapi tanpa menyerang, ia memiliki kemampuan perlindungan yang kuat. Selama kepala desa Butua tetap berada dalam jangkauan perlindungan formasi, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Di masa lalu, banyak orang yang mengembangkan diri pergi ke berbagai desa untuk merekrut murid. Jadi formasi tersebut tidak dapat dengan sengaja membatasi masuknya kultifator mandiri. Jika tidak, desa di mana para pembudidaya mandiri tidak bisa masuk akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Lalu kenapa dia dibawa pergi sekarang? Xiao Suai bertanya. Seseorang pasti menggunakan suatu metode. Formasi pelindung memiliki kekurangan. Orang yang dilindungi dapat menolak pola formasi. Jika saya tidak salah, orang-orang ini pasti menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk menipunya. Kemudian mereka menggunakan beberapa metode untuk memotong memutuskan hubungan antara pola formasi dan kakek kepala desa. Kita harus segera menghentikan mereka. Muyu sangat cemas. Dia pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kakek kepala desa. Bukan hanya kepala desa yang membesarkannya, dia juga orang kesembilan yang memperoleh kehidupan abadi. Tanda pisah-tanda pisah. Ratusan guru abadi membawa kepala desa Butua dan meninggalkan desa air mengalir. Mereka dengan cepat menuju ke suatu arah. Saat ini, mereka berada lebih dari 10 ribu li jauhnya dari desa air mengalir. Kepala desa Butua belum pernah meninggalkan desa air mengalir ke tempat sejauh ini. Dia telah lama melampaui jangkauan perlindungan formasi. Kepala desa Butua hanya merasakan penglihatannya gelap gulita. Dia sangat takut dan cemas. Dia tidak tahu kemana dia akan dibawa. Tiba-tiba, sekelilingnya bergetar. Lalu, dia bisa melihat cahaya lagi. Dia menemukan dirinya berada di dataran. Dia pikir dia telah mencapai tujuannya. Namun, lingkungan di sekitarnya gelisah. Guru abadi parubaya dengan cemas melindunginya di belakang punggungnya. Hei hei, orang tua ini harus mati. Beberapa suara aneh terdengar dari depan. Tampaknya seseorang menghalangi jalan ratusan tuan abadi ini. Kepala desa Butua menjulurkan kepalanya dari bahu tuan abadi parubaya. Dia ingin tahu siapa yang berani melawan ratusan tuan abadi ini. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Itu Yumon. Ah, mengapa Yumon ada di sini? Kepala desa Butua sangat ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam legenda, Yumon membakar, membunuh, dan merampok. Dia tidak menyangka dia akan benar-benar muncul di sini. Pergi, Anda harus melindungi yang lebih tua. Master abadi parubaya melambaikan tangannya. Ratusan master abadi di belakangnya dengan marah menyerang Yumon dan bertarung sengit dengan Yumon. Kepala desa Butua dengan erat meraih pakaian tuan abadi setengah baya itu. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa nyaman sekarang adalah tuan abadi yang tampaknya baik hati ini. Dia percaya bahwa guru abadi yang hebat ini pasti bisa melindunginya. Tanda pisah, tanda pisah. Di atas awan medan perang, tiga sosok mengesankan berdiri di kehampaan. Salah satunya adalah utusan istana. Dia sangat kuat. Dia berdiri di sana seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Dia seperti dewa, membuat orang memujanya. Dua orang di sampingnya sama-sama berada di papan peringkat abadi tertinggi. Guke, peringkat ke-10 di papan peringkat abadi tertinggi. Sihongyi, peringkat ke-8 di papan peringkat abadi tertinggi. Utusan istana tuan, orang tua itu adalah orang ke-9 dengan kehidupan abadi. Guke berkata dengan hormat dari samping. Utusan istana sedikit mengangguk. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka. Jian Ying dan Chen Feng telah memasang jebakan ini dan menyembunyikan orang ini begitu dalam. Dan itu terlindungi dengan sangat baik. Saya khawatir formasi pelindung ini tidak lebih buruk dari perisai darah yang menyelubungi langit. Sihongyi bertanya dengan hormat, Utusan istana tuan, ada mantra petir pelindung yang kuat di tubuhnya. Itu adalah kemampuan domen dari Immortal Nilay. Apakah Anda ingin menangani mantra petir ini secara pribadi? Utusan istana menggelengkan kepalanya. Mantra petir ini terlalu kuat. Jian Ying dan Immortal Nilay telah menjaga kita. Tidak ada yang bisa menyingkirkan mantra petir ini kecuali tuanku. Kalau begitu, haruskah kita membiarkan dia membawa mantra petir ini ke istana ketika? Seni rahasia guntur itu sangat mengerikan. Jika meledak, tempat kami akan rata dengan tanah. Dengan bantuan bayangan pedang dan angin debu, Seni rahasia guntur milik Pendeta Nilay menjadi sangat kuat. Begitu Pendeta Nilay mengetahui bahwa orang kesembilan yang hidup kekal ada di tangan kita, dia pasti akan meluncurkan Seni rahasia guntur secara langsung. Gu keragu-ragu. Utusan istana tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Tanda pisah-tanda pisah. Lubang yang terkubur di prolog baru terisi tanah setelah hampir seribu bab. Dua hari ini, suasana hatiku sedang buruk. Semakin banyak saya menulis, saya menjadi semakin jengkel. Buku ini dipesan melalui situs utama. Bacaannya terlalu buruk. Editor menyarankan agar saya mengakhirinya. Jika saya mengakhirinya sekarang, itu berarti akhir yang buruk, atau masalah langganan. Saya punya banyak plot yang belum selesai. Aku tidak ingin mengakhirinya dengan terburu-buru. Tapi saya tidak bisa mendapatkan royalti dari saluran lain. Saya tidak mendapatkan royalti dari website utama. Jadi, apakah itu artefak tertentu, spanduk tertentu, atau terminal pembaca beruang tertentu, saya tidak bisa mendapatkan uang yang Anda belanjakan. Saya sangat sedih karena tidak ada jalan kembali. Buku ini mungkin. Aduh, Bukannya saya tidak bisa menyelesaikannya. Garis besar plotnya ada dalam pikiran saya, tetapi editor merasa tidak perlu untuk terus menulis. Dia menyarankan agar saya mengakhirinya dan memulai buku baru. Jadi saya sangat kecewa, sangat kecewa. Saya ingin menyelesaikan cerita ini, tetapi saya tidak memiliki motivasi yang cukup untuk melanjutkan. Mungkin aku benar-benar tidak pandai menulis. Saya harus merenungkannya. Saya tidak begitu jelas bagaimana mengakhirinya selanjutnya, karena terlalu banyak hal yang perlu dijelaskan. Apakah menurut Anda saya harus terus menulis? Alasan terbesarnya adalah pembajakan. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada mereka yang bersedia membayar untuk membacanya, karena pembayaran Anda adalah semacam motivasi bagi saya untuk menulis. Terima kasih banyak. Membaca yang asli terlalu penting bagi penulis. Saya sangat menyukai cerita ini, tetapi kenyataan menuangkan air dingin ke atas saya dan menamparkan wajah saya. Saya sedikit bingung. 960. Kepala Desa Butua menatap kosong pada semua ini. Dia telah dilindungi oleh Guru Abadi Parubaya sepanjang waktu, tetapi Guru Abadi itu tampaknya tidak mampu membawanya keluar dari pengepungan Yumon. Dia hanya bisa menyaksikan Tuan Abadi yang bisa menghancurkan langit dan bumi dengan lambayan tangannya bentrok dengan Yumon 5 elemen. Api memenuhi langit, pepohonan tumbuh, paku-paku tanah memenuhi ladang, sinar pedang menyala, dan es terasa dingin. Para Master Abadi dengan penampilan mengesankan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari para pembudi daya diri. Mereka semua dibantai oleh Yumon, hanya menyisakan Tian Kai Feng untuk melindungi Kepala Desa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala Desa Butua panik dan bersembunyi di belakang Tuan Abadi Parubaya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Muyu? Kepala Desa Butua menelan ludah dan bertanya. Tuan Abadi Parubaya itu mengangguk. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah Muyu. Tetua, kamu harus hidup. Energi roh Guru Abadi Parubaya tiba-tiba meledak. Dia memuntahkan setegup darah dan bergegas ke awan bersama Kepala Desa Butua. Muyu, gumam Kepala Desa Butua. Kepala Desa Butua bergumam. Apa sebenarnya yang terjadi pada anak baik hati itu? Pikirannya melayang kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dia ingat bahwa Muyu baru berusia 12 tahun. Semuanya dimulai saat itu. Namun, sebelum dia bisa memikirkan apapun, dia diselal lagi. Guru Abadi Parubaya belum pergi jauh dengan Kepala Desa Butua, karena pada saat ini, Iblis Yumeng yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung mereka lagi. Mereka berdua tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Tuan Abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala Desa Butua, benar-benar ketakutan. Tuan Abadi Parubaya berlumuran luka dan darah. Dia berkata dengan cemas, Elder, jika kami ingin melarikan diri, kami hanya bisa menghancurkan Yumon ini. Tapi saya tidak bisa mengalahkan Yumon ini dengan kekuatan saya. Kami hanya bisa mengandalkan Anda sekarang. Mengandalkan saya, ah, kamu ingin aku menyerahkanmu ke Yumon. Kepala Desa Butua kaget. Tetua, kamu salah paham. Aku akan melindungimu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Namun, Anda memiliki seni petir yang sangat kuat. Itu ditinggalkan oleh seorang ahli untuk melindungi Anda. Selama kamu mengaktifkan seni petir ini, kamu bisa langsung membunuh Iblis Yumeng ini. Kata Guru Abadi Parubaya dengan cemas. Aku, aku punya sesuatu untukku. Kepala Desa Butua bertanya dengan kaget. Dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki mantra kuat yang bisa langsung membunuh Yumon ini. Tuan Abadi Parubaya itu mengangguk. Rasakan baik-baik, letaknya di dekat hatimu. Saat nyawamu dalam bahaya, mantra petir akan otomatis aktif untuk melindungimu. Namun saat ini, Anda bisa mengaktifkannya sendiri. Selama kamu mengaktifkannya, kita bisa melarikan diri. Muyu adalah harapan kita. Dia adalah harapan umat manusia. Tidak ada yang tidak bisa terjadi. Kepala Desa Butua memikirkan Muyu. Dibandingkan dengan situasi saat ini, dia lebih mengkhawatirkan kesulitan Muyu. Master Abadi Parubaya di depannya memiliki penampilan yang bermartabat. Kepala Desa Butua sama sekali tidak meragukan perkataannya. Oke, untuk Muyu. Tuan Abadi, apa yang harus saya lakukan? Kepala Desa Butua segera bertanya. Elder, kamu hanya perlu merasakan dadamu. Kamu akan merasakan keberadaan mantra petir ini. Tidak hanya dapat merasakan bahaya, tetapi juga dapat dikendalikan oleh kamu. Kata Guru Abadi Parubaya dengan cemas. Pada saat ini, Iblis Yumeng di sekitarnya sekali lagi memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya sambil tertawa liar di udara. Api, batu, dan es yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit. Namun, Guru Abadi Parubaya memanggil harta ajaib yang berubah menjadi penghalang putih, menghalangi semua pasir, batu, dan bayangan pedang yang beterbangan di luar. Namun, setiap kali mereka memblokir serangan dari Yumeng Demons, seluruh penghalang akan bergetar hebat. Sepertinya di waktu berikutnya akan pecah, dan bumi serta bebatuan yang berapi-api akan menelan mereka. Kepala Desa Butua menjadi semakin gugup. Wajah Tuan Abadi Parubaya itu pucat tanpa bekas darah. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di dadanya. Setelah tinggal di desa air mengalir selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada seni Abadi kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia skeptis. Namun, ketika dia menyentuh dadanya dan merasakannya dengan hati-hati, ada perasaan mati rasa yang datang dari pinggiran hatinya. Perasaan ini sangat aneh. Ketika dia merasakannya, sebuah konsep yang sangat jelas muncul di benaknya. Seolah-olah seseorang tiba-tiba memberitahunya cara menggunakan seni Abadi ini. Dia sudah tahu cara memandu mantra petir ini. Dia bahkan tahu cara menggunakannya untuk menghancurkan musuh. Seni Abadi yang tiba-tiba ini membuat Kepala Desa Butua merasa sangat tidak terbayangkan. Petir biru berkumpul di tangan Kepala Desa Butua. Setiap meridian di bawah kulitnya diterangi dengan cahaya biru. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak ke lengan Kepala Desa Butua. Ia merasa seolah ada gunung berapi tersembunyi di tubuhnya yang akan meletus. Itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Kekuatan ini sangat menakutkan. Segera setelah petir biru muncul, kekuatan domain yang kuat diluncurkan, menyelimuti area tersebut dalam radius beberapa ratus mil. Tubuh Butua Kepala Desa bersinar dengan cahaya biru. Dia tampak sangat galak dan sombong di udara. Dia seperti dewa petir yang turun ke bumi. Dia berdiri di sana dan melambaikan tangannya. Sepertinya angin dan awan akan berubah drastis dan menghancurkan dunia. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa menggunakan seni abadi ini. Kepala Desa Butua takjub. Mantra petir ini secara alami adalah kemampuan domain, debu guntur patah, yang telah disegel oleh pendeta Nilei di tubuh Butua Kepala Desa. Tidak seperti Muyu, ketika Kepala Desa Butua menggunakan debu guntur rusak, dia tidak mengkonsumsi kekuatan spiritual sama sekali. Seolah-olah pendeta Nilei telah membayar mahal untuk membantunya mengatasi semua kekhawatirannya. Wajah Tuhan Abadi Parubaya juga menunjukkan ekspresi ngeri. Di bawah perlindungan domain ini, bahkan dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Kemampuan domain mantra petir mengejutkan Master Abadi Parubaya. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya di dalam hatinya. Seluruh tubuh Kepala Desa Butua telah terbang, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Matanya ditutupi dengan tanda petir biru, dan pada saat ini, penghalang putih yang awalnya melindungi mereka langsung terkoyak oleh petir. Langit dipenuhi api, pasir, dan batu, dan cahaya pedang serta bayangan pedang langsung menyelimuti mereka. Namun, petir yang menyambar tubuh Kepala Desa Butua menyambar ke segala arah. Semua mantra lima elemen yang melesat langsung berubah menjadi abu oleh petir di kehampaan. Bahkan tidak ada residu yang tersisa. Kalian sekelompok Yuman, Kamu berani membingungkan Muyu kecil keluargaku. Aku akan membunuhmu. Kepala Desa Butua tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika, petir di telapak tangannya berdesir seperti riak. Pola petir yang ganas mendesis seolah-olah akan memusnahkan semua aura jahat di dunia. Sinar petir ini memancar keluar dari tubuh Butua Kepala Desa dan memasuki kehampaan. Bahkan debu pun menjadi tubuh petir. Sinar petir yang lebat bersilangan di langit seperti jaring laba-laba. Mereka meluas tanpa henti dan terhubung ke seluruh tubuh Yuman. Semua Yuman yang masih memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membelalak ngeri. Yuman api yang diselimuti api, Yuman bumi yang terbuat dari kristal, Yuman air yang disiram air biru, Muyu Mon yang ditutupi ranting-ranting, dan Jin Yuman yang memancarkan cahaya dingin. Seluruh tubuh Yuman tertutup rapat oleh petir. Sinar petir ini keluar dari tubuh Butua Kepala Desa dan menghilang ke dalam kehampaan. Mereka kemudian menyebar dari udara di sekitar masing-masing Yuman dan memasuki tubuh mereka. Setelah itu, jaring laba-laba dengan pola petir muncul di setiap tubuh Yuman. Anehnya, gerakan semua orang juga terhenti di udara. Merasa! 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 Suara retakan kecil terdengar dari setiap tubuh Yuman. Vitalitas setiap Yuman sepertinya terkuras dalam sekejap. Mereka berubah menjadi pecahan porselen yang rapuh dan akhirnya meledak dengan hebat. Semua iblis Yuman langsung hancur berkeping-keping oleh petir. Namun, sebelum potongan tubuh mereka bisa terbang jauh, mereka dimusnahkan oleh sambaran petir lain di langit. Untuk sesaat, seluruh langit tampak tertutup petir biru. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di mana-mana. Kilatan petir yang dahsyat mengalir deras, menyebar dengan Kepala Desa Butua sebagai pusatnya. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 100 mil berubah menjadi ketiadaan. Domain Formasi Immortal Sun Earth, Thunder Dust Kemampuan domain yang sangat kuat. Guka, yang berada dalam formasi kosong, menghela nafas ketakutan. Kemampuan domain semacam ini jauh melampaui kemampuannya. Bahkan jika dia ingin selamat dari petir yang mengerikan ini, itu tidak mungkin. Utusan istana mendengus dingin. Immortal Milei benar-benar berusaha keras untuk lelaki tua ini. Dia tidak segan-segan menggunakan esensi hidupnya untuk menyiapkan mantra guntur ini. Belum lagi dia juga memiliki formasi pedang bayangan dan angin debu. Meskipun jangkauan efeknya hanya 100 mil, bahkan aku tidak berani menggunakan mantra guntur ini dengan mudah. Yumon dan klan manusia itu mati dengan layak, kata Sihongi. Mereka awalnya adalah orang-orang yang tidak penting. Lebih baik mereka mati. Mereka bisa menjadi kekuatan jiwa kita. Utusan istana mencibir. Pertarungan antara penggarap dan Yumon barusan bukanlah sebuah pertunjukan sama sekali. Itu adalah perjuangan hidup dan mati yang nyata. Hanya dengan cara inilah mantra guntur bisa dikeluarkan dari tubuh kepala desa bu. Kepala desa bu tua terengah-engah saat dia melihat sekeliling dengan kaget. Tak satupun dari iblis Yumeng yang selamat dari seni petirnya. Tidak hanya itu, seluruh area sepertinya telah digali oleh sesuatu. Dalam radius 100 mil, pepohonan, bebatuan, 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 hutan, gunung, dan sungai semuanya telah hancur dan berubah menjadi tanah tandus. Bahkan ada lubang besar sedalam 100 mil di dalam tanah. Ketika kepala desa bu tua melihat bahwa dia telah menggunakan teknik abadi yang aneh untuk memusnahkan semua iblis Yumeng, dia segera menghela nafas lega dan dengan cepat berkata, Tuhan abadi, saya telah melakukan apa yang Anda katakan dan memusnahkan semua Yumeng. Setan. Tapi ketika dia melihat ke belakang, guru abadi tidak terlihat. Master abadi parubaya telah terbunuh oleh domain mantra gunturnya yang menakutkan. Kepala desa bu menjadi pucat karena ketakutan. Tuhan abadi, ah, apakah aku juga membunuh master imortal? Lalu, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kemana aku harus pergi untuk menemukan anak itu, Muyu? Pada saat ini, bu tua kepala desa masih memiliki sisa seni petir di tubuhnya yang mengangkatnya ke udara. Namun, dialah satu-satunya yang tersisa dalam radius seratus mil. Dia merasa sangat takut dan bersalah karena dia masih percaya pada guru abadi parubaya itu. Kekosongan melonjak dan sesosok tubuh keluar. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya putih suci. Dia tampak sangat mengesankan dan membuat orang merasa hormat. Tetua, apakah kamu baik-baik saja? Saya adalah guru abadi yang bertugas membawa Anda menemui Muyu. Gu ke tersenyum. Senyumannya sangat suci di mata kepala desa bu. Terima kasih.